Aula kembali sunyi. Semua ketua fraksi dan ketua fraksi memandang Lu'an dengan kaget. Tidak ada yang menyangka Lu'an akan mengatakan ini. Ini setara dengan mengakui bahwa dia telah bekerja sama dengan binatang aneh dan bahkan mengizinkan mereka kembali ke benua. Tidak ada keraguan bahwa binatang aneh ini sangat kuat. Begitu binatang buas ini memasuki benua, mereka pasti akan mempengaruhi kehidupan manusia. Biarpun monster itu hanya memberikan dampak kecil, itu tetap akan berdampak. Benua itu milik umat manusia. Bagaimana mereka bisa membiarkan binatang aneh itu mengambil bagiannya? Apakah kamu serius? Moki Liang, ketua fraksi sekte aneh surgawi, segera memecah kesunyian dan bertanya dengan keras. Tentu saja, Lu'an berkata, aku tidak akan bercanda di sini. Petik 2.2 Ekspresi semua orang menjadi serius. Mo'ce sekali lagi bertanya, jadi, apakah Anda memaksa kami untuk setuju? Tidak, Lu'an berkata, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya ingin meyakinkan Anda, bukan aku yang bersikap kasar. Melihat wajah tenang Lu'an, Mo'ce menarik nafas dalam-dalam dan bertanya lagi, bagaimana jika kita tidak setuju? Lu'an memandang Mo'ce. Matanya penuh kegelapan, tapi kegelapan itu tenang. Selama dia tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapkan posisinya, tidak ada yang bisa melihat emosi di matanya. Mereka hanya bisa melihat jurang yang dalam. Aku tidak akan menyerah. Lu'an berkata dengan tenang, jika kamu tidak menyerah, kita hanya bisa berpisah. Petik 2.2 Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Berpisah. Ini berarti aliansi APS akan mundur dari aliansi fraksi, termasuk aliansi manusia surgawi. Mereka tidak ada hubungannya dengan aliansi fraksi. Aula kembali sunyi. Tidak ada yang berbicara. Semua orang tahu bahwa situasi saat ini tidak lagi dapat dikendalikan oleh satu orang. Kata apapun dapat menyebabkan perubahan besar pada hasilnya. Pemimpin Lu, kamu punya rencana yang bagus. Suara Mo'ce sangat dingin. Pertama, Anda menggunakan aliansi fraksi untuk melindungi perkembangan Anda sendiri. Setelah pengembangan, Anda meninggalkan aliansi fraksi. Dari awal hingga akhir, kami telah bekerja untuk Anda. Kamu harus punya bukti. Sebelum Lu'an dapat berbicara, Liu Yi tiba-tiba berbicara. Dia memandang Mo'ce dengan dingin dan berkata, kapan aliansi APS tidak berpartisipasi dalam tindakan fraksi apapun. Di sisi lain, kapan aliansi membantu Ice Fire League saat berada dalam bahaya. Wajah Mo'ce merosot saat mendengar ini. Mereka tidak hanya gagal membantu, mereka bahkan menyebabkan kami jatuh ke dalam bahaya berkali-kali. Liu Yi tidak menunjukkan belas kasihan saat dia berkata dengan dingin. Pertama, itu adalah sekte api karma, lalu sekte guangyu, dan kemudian sekte langit tersembunyi. Persatuan APS-ku menyelesaikan sendiri ketiga krisis itu. Bahkan jika Zantian menarik sekelompok naga, akulah yang mengambil inisiatif untuk mati. Apakah saya meminta salah satu dari Anda untuk melakukan sesuatu? Selain pemimpin sekte wang, siapa di antara Anda yang berinisiatif mengatakan bahwa Anda ingin bertahan dan bertarung? Apakah ini aliansi yang kamu bicarakan? Petik 2.2 Jika persatuan es dan api kita tidak bergabung dengan aliansi sekte, kita tidak hanya dapat menghindari dijebak oleh tiga sekte berkali-kali dan menderita lebih sedikit, tetapi kita juga dapat hidup dengan sangat nyaman. Kami memiliki Liga Surgawi dan banyak sekutu kuat. Kita mempunyai lebih dari cukup untuk melindungi diri kita sendiri. Apakah kita perlu terjerumus ke dalam bahaya berulang kali? Bukankah itu semua agar kita bisa bekerja sama dengan sekte untuk menghadapi binatang aneh yang menyerang benua dan membiarkan umat manusia bangkit kembali? Liu Yi menatap Moche dari awal sampai akhir dan bertanya dengan dingin, Sekarang saya meminta pemimpin sekte Mo untuk menjawab saya. Apa yang tidak dilakukan oleh Ice Fire Union saya? Dan apa yang dilakukan Union untuk Ice Fire Union? Petik 2. Petik 2. Aula besar menjadi lebih sunyi dan menindas. Nada suara Liu Yi tidak setenang nada suara Luan. Sebaliknya, itu dingin dan menindas, menargetkan Moche dari awal hingga akhir. Liu Yi selalu tahu cara berkomunikasi. Jika dia melihat sekeliling dan mengucapkan kata-kata ini kepada semua orang, itu sama dengan menargetkan semua orang pada saat yang sama. Aura seseorang terbatas. Jika itu dibagikan kepada banyak orang, kekuatannya akan jauh lebih kecil. Namun, jika hanya ditargetkan pada satu orang, efeknya akan sangat meningkat. Moche akan menjadi sangat pasif dan malu. Rasa malu Moche akan merangsang orang lain, membuat mereka tidak berani berbicara. Itu setara dengan mengancam seluruh Aula. Lebih penting lagi, Liu Yi benar. Apa yang dia katakan itu benar? Moche tidak bisa membuka mulut, apalagi menjawab pertanyaan Liu Yi. Selama sepuluh napas penuh, seluruh Aula menjadi sunyi. Setelah sepuluh napas, Liu Yi berbicara lagi. Karena pemimpin Sekte Mo tidak bisa mengatakan apapun setelah sekian lama, maka jangan katakan omong kosong seperti itu di masa depan. Liu Yi tanpa ampun, menyebabkan wajah Moche menjadi semakin pucat. Namun, dia tidak peduli. Sebaliknya, dia melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Luan sudah mengatakan permintaan dan pilihannya. Hanya saja pihak Union belum menentukan pilihan. Mengapa kita tidak mengikuti aturan dan angkat tangan sekarang? Jika mayoritas tidak setuju dengan permintaan kami, maka kami akan segera pergi. Di masa depan, kami akan mengurus urusan kami sendiri. Kami juga tidak akan menimbulkan masalah bagi persatuan dan dikritik oleh pihak lain. Kata-kata Liu Yi terdengar jelas di telinga semua orang, menyebabkan hati semua orang tenggelam. Semua orang saling memandang. Mereka masih sangat tidak puas dan menentang permintaan Luan. Namun, jika Luan meninggalkan persatuan karena hal ini, mereka juga akan sulit menerimanya. Liu Yi baru saja mengatakan bahwa dia akan mengurus urusannya sendiri. Faktanya, dia sudah menyatakan bahwa dia tidak akan membalas dendam pada Serikat Sekte karena masalah ini. Mereka juga mau mempercayai kata-katanya. Namun, masalahnya adalah meskipun demikian, bisakah Serikat Sekte tidak memiliki Serikat APS? Awalnya, harapan kebangkitan umat manusia adalah Luan. Sekarang Luan akhirnya mencapai tingkat Master Surgawi tingkat 9, mereka bisa melihat awal kemenangan. Namun, mereka harus menyerah di tengah jalan. Jika persatuan APS tidak berpartisipasi dalam kebangkitan umat manusia, maka persatuan sekte tidak akan mampu bersaing dengan naga dan binatang buas eksotik lainnya. Mereka mungkin harus tinggal di bawah tanah selama sisa hidup mereka. Setelah kehilangan sumber daya di permukaan, dapat dibayangkan bahwa kekuatan sekte akan menurun dengan cepat. Dalam beberapa ribu tahun, kekuatan sekte akan sangat berkurang. Tidak ada bedanya dengan kepunahan. Suasananya benar-benar membeku. Masalah ini bukan lagi keputusan yang bisa diambil sendiri oleh Moche. Tidak ada pihak yang mau mundur dari permintaan mereka. Hasilnya adalah mereka perlahan-lahan berpisah. Di antara kerumunan, mungkin satu-satunya orang yang tidak terlalu peduli adalah Wang Yang Cheng. Wang Yang Cheng adalah orang yang sangat peduli dengan masa kini. Dia lebih peduli tentang pertukaran dengan Luan. Ada pun hubungan antara manusia dan binatang buas eksotis setelah kebangkitan mereka. Sejujurnya, dia berpikir bahwa dengan tingkat kehancuran umat manusia saat ini, dibutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun untuk meregenerasi populasi yang pernah menutupi bumi. Seluruh benua, hal ini terlalu jauh dan dapat diserahkan kepada generasi mendatang untuk diselesaikan. Bagi generasi mereka, sudah cukup jika mereka bisa mendapatkan kembali inisiatif benua tersebut. Waktu berlalu, namun keheningan masih ada. Akhirnya, setelah sekian lama, seseorang berbicara. Itu tidak lain adalah pemimpin sekte bumi, Huang Ding. Huang Ding memaksakan senyum dan berkata dengan lantang untuk meredakan suasana, mengapa kita harus membuat keributan di hari yang begitu bahagia? Tidak ada yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Mengapa kita terburu-buru? Kita bisa membicarakannya nanti. Kembalilah dan pikirkanlah. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini dan cari hari yang cocok untuk membicarakannya. Bagaimana menurut kalian semua? Kata-kata Huang Ding memecah kesunyian. Banyak orang menarik nafas dalam-dalam dan sedikit rileks. Lebih penting lagi, kali ini Luan dan Moche tidak berbicara. Tidak ada pihak yang mengatakan apapun. Aku akan menganggap diamu sebagai jawaban ya. Huang Ding berkata sambil tersenyum, kita bisa membicarakannya nanti. Harmoni adalah hal yang paling penting. Hanya ada beberapa dari kita yang tersisa. Jika kita bertengkar lagi, tidak akan ada harapan. Mengapa kita tidak mengakhiri pertemuan hari ini di sini dan membicarakannya di lain waktu? Petik 2 Petik 2 Semua orang saling memandang secara diam-diam, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Huang Ding melihat kedua sekutu terdekatnya, pemimpin Sekte Liang He dari Sekte Ilahi Seribu Menara dan pemimpin Sekte Sun Sang Jing dari Sekte Langit. Setelah suara itu terdengar di benak mereka, mereka ragu-ragu sejenak tetapi tetap berdiri sesuai dengan kata-kata Huang Ding. Pemimpin Sekte Huang Benar, Sun Sang Jing menangkupkan tangannya dan berkata, semua orang lelah hari ini. Mengapa kamu tidak kembali dan istirahat? Aku pamit dulu. Liang He memandang Luan dan berkata, di antara semua Sekte yang hadir, aku khawatir akulah orang pertama yang mengenal pemimpin alian silu. Kembali ke Semoku, pemimpin alian silu masih menjadi guru surgawi tingkat 5. Sekarang setelah banyak waktu berlalu, pemimpin alian silu, silakan datang ke Sekte Seribu Menara Ilahi untuk membicarakan masa lalu. Luan tersenyum. Saat itu, kilah yang menghasut putra Liang He untuk menyerangnya dan hampir membunuhnya. Sungguh sangat tidak menyenangkan. Meskipun Sekte Ilahi Seribu Menara telah melakukan beberapa hal buruk setelah aliansi es dan api didirikan, Luan bukanlah orang yang mempedulikannya. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya dan berkata, baiklah, pemimpin Sekte Liang secara pribadi mengundang saya. Saya akan berada di sana di masa depan. Sun Sang Jing dan Liang He menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Itu setara dengan pembukaan akhir pertemuan. Yang lain punya jalan keluar, jadi mereka juga menangkupkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Namun, pada saat ini, mata seseorang kembali berbinar. Rapatnya akhirnya selesaikan. Wang Yang Cheng segera berdiri dari tempat duduknya dan memandang Luan dengan penuh semangat. Saudara Lu, bisakah kita bertarung? 2882. Kata-kata Wang Yang Cheng segera membuat semua orang berhenti. Semua orang memandang Wang Yang Cheng, lalu memandang Luan. Pertengkaran tadi terlalu menyedihkan, dan mereka sebenarnya telah melupakan masalah penting ini. Pertarungan antara Wang Yang Cheng dan Luan Meskipun Luan baru saja menerobos, dia memang telah menjadi guru surgawi tingkat 9. Kekuatan dan metodenya jauh melampaui guru surgawi tingkat 8. Bukannya keduanya tidak bisa bertarung. Selama Wang Yang Cheng menetapkan batas tertentu pada kekuatannya, mereka berdua benar-benar bisa bertarung. Salah satunya adalah orang terkuat di sekte tersebut, dan yang lainnya adalah keturunan klan Hachiko. Pertarungan antara mereka berdua membuat semua orang enggan pergi. Mereka ingin menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, Sun Sang Jing dan Liang He yang telah mengaktifkan portal teleportasi segera menghentikan dan bahkan menutupnya. Mereka pasti tidak akan melewatkan pertempuran seperti itu. Semua orang yang hadir sangat menantikan untuk melihat mereka berdua. Ekspresi Wang Yang Cheng dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terselubung, sementara mata Luan masih setenang jurang. Ekspresi wajah seseorang bisa saja dipalsukan, namun emosi di matanya tidak bisa disembunyikan. Bahkan jika Luan memiliki senyuman di wajahnya, tidak ada yang bisa melihat emosi sebenarnya dalam senyuman itu. Senyuman Luan tidak menunjukkan sedikitpun rasa percaya diri, tetapi juga tidak ada rasa takut. Dia hanya tersenyum tenang dan berkata, Oke, kalau begitu ayo naik sekarang. Wang Yang Cheng bahkan lebih cemas dan segera berkata. Saat dia berbicara, Wang Yang Cheng hendak bergerak, tetapi dia dihentikan oleh kata-kata Luan. Tidak, Luan berkata dengan sangat tenang, kami tidak akan bertengkar di sini. Wang Yang Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan bertanya, lalu kita akan pergi kemana? Ketempat yang tidak ada siapa-siapa. Luan berkata, hanya kamu dan aku yang akan pergi. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir terkejut. Hanya mereka berdua yang berangkat, artinya mereka tidak bisa berangkat. Mereka tidak diizinkan menonton pertempuran. Mengapa? Semua pemimpin sekte dan pemimpin sekte memandang Luan dengan kaget. Wang Yang Cheng juga jelas terkejut, tapi dia tidak peduli apakah orang lain melihatnya atau tidak. Dia tidak ingin berjuang demi ketenaran, tetapi hanya ingin berjuang. Dia segera menganggup dan berkata, Oke, aku tahu tempatnya, ikuti aku. Dengan itu, Wang Yang Cheng segera mengaktifkan formasi teleportasi dan memasukinya. Arai teleportasi Dharma tidak segera ditutup. Luan memandang kedua istrinya di sampingnya, berpikir sejenak, dan berkata kepada Liu Yi, Adik Yi, kamu kembali dulu. Liu Yi berhenti sejenak dan langsung berkata, Oke, saya akan menunggumu di rumah. Luan mengangguk. Dia menatap Yao dan berkata, Ikutlah denganku. Mendengar perkataan suaminya, Yao mengangguk gembira. Pertarungan antara suaminya dan Wang Yang Cheng pasti akan sangat seru. Suaminya jelas ingin dia menonton dari samping. Dengan cara ini, dia pasti bisa belajar banyak. Segera, Luan dan Yao pindah. Mereka langsung menghilang dari tempatnya dan terbang ke formasi teleportasi tidak jauh. Setelah mereka berdua masuk, formasi teleportasi segera ditutup. Liu Yi mengucapkan beberapa patah kata kepada keempat sekutunya dan kemudian pergi, meninggalkan banyak master sekte dan master sekte berdiri di sana saling menatap. Mereka sangat ingin melihatnya. Wajah mereka dipenuhi penyesalan. Meskipun pertempuran sedang berlangsung, mereka tidak dapat menontonnya. Itu terlalu menyiksa. Namun, tidak ada seorang pun yang tersisa. Mereka semua tinggal di sana untuk berdiskusi. Tidak peduli apa, mereka harus mengetahui hasil pertempuran ini sebelum mereka bisa pergi. Jika Wang Yang Cheng menyerang dengan seluruh kekuatannya, Luan tidak akan punya peluang. Namun, dengan kepribadian Wang Yang Cheng, dia tidak akan pernah melakukan itu. Jika dia menekan kompetensinya ke level yang sama, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertarungan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di dataran tinggi di delapan benua kuno. Ini adalah dataran tinggi yang luas dengan ketinggian rata-rata lebih dari 5.000 meter. Bahkan di seluruh benua, tidak banyak dataran tinggi yang setinggi dan seluas ini. Tanah di sini jauh lebih keras dari biasanya. Karena ketinggian dan pengaruh iklim, tidak ada vegetasi apapun di sini. Pada dasarnya tanahnya tertutup pasir dan kerikil yang membentang sejauh mata memandang. Tanpa tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan lain. Jangankan manusia dan binatang aneh, hewan biasa pun pun tidak mau tinggal di sini. Bahkan ketika binatang aneh menyerbu dan menghancurkan tempat ini, tempat ini tidak mengalami kerusakan apapun. Itu cukup menunjukkan bahwa tempat ini tidak berpenghuni. Namun, di tempat di mana tidak ada tanda-tanda kehidupan, tiba-tiba, formasi teleportasi menyala di tanah. Kemudian, sesosok tubuh bergegas keluar dan berdiri di tanah datar. Kemudian, setelah beberapa nafas, dua sosok lagi keluar dan berdiri di tanah datar. Formasi teleportasi menghilang, dan hanya tiga sosok yang tersisa di dataran luas. Orang pertama yang keluar adalah Wang Yang Cheng. Wang Yang Cheng memandang Yao dengan heran. Luan pernah berkata bahwa hanya akan ada dua orang. Dia tidak menyangka Yao akan datang. Faktanya, Wang Yang Cheng selalu tertarik dengan kekuatan Sengoku. Namun, dia tidak akan pernah bertengkar dengan seorang wanita, apalagi istri Luan. Dia tidak peduli jika ada orang yang menonton, jadi dia tidak keberatan dengan kedatangan Yao. Huh! Hembusan angin bertiup, memecah kesunyian. Pada saat yang sama, Wang Yang Cheng berbicara. Kegembiraan dalam suara Wang Yang Cheng berkurang lebih dari setengahnya. Sebelum pertarungan, dia tidak akan membiarkan terlalu banyak emosi mengganggunya. Dia langsung menjadi serius dan menatap Luan dan berkata dengan serius, Saudara Lu, aku sudah lama menunggu pertempuran ini, tapi aku tidak menyangka pertempuran ini akan terjadi secepat ini. Mendengar ini, Luan tersenyum dan berkata, saya juga berharap bisa berdebat dengan Saudara Wang. Semoga kita bisa berjuang sepenuh hati, konten dalam pertempuran ini. Wang Yang Cheng berkata dengan suara yang kuat, saya harap Saudara Lu dapat berusaha sekuat tenaga dan menggunakan segala kemampuanmu. Jangan ragu atau bersembunyi. Orang-orang dari Sekte Ilahi Yin yang mengetahui emosiku. Sekalipun aku terluka atau bahkan mati, aku tidak akan meminta pertanggung jawabanmu. Luan terkejut pada awalnya, lalu berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak ingin berusaha sekuat tenaga, tidak perlu bertarung sendirian. Setelah pertempuran ini, ku harap Saudara Wang dapat merahasiakan ini untukku. Mendengar kata-kata Luan, Wang Yang Cheng tahu bahwa Luan akan bertarung dengan sungguh-sungguh. Hatinya dipenuhi kegembiraan lagi. Baginya, menggunakan kemampuan sejati seseorang dalam pertempuran adalah rasa hormat yang sejati baginya dan seorang teman sejati. Baiklah, Wang Yang Cheng segera menepuk dadanya dan berkata dengan keras, Aku, Wang Yang Cheng, tidak akan pernah menghianati Saudaraku. Di samping, Yao melihat percakapan keduanya dan merasa khawatir. Jika kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga, bukan Wang Yang Cheng yang berada dalam bahaya, melainkan Luan. Dia segera berkata, Kamu tidak bisa menyakiti suamiku. Wang Yang Cheng kaget dan menggaruk kepalanya. Dia tahu bahwa dia terlalu bersemangat dan berkata, Putri, jangan khawatir. Saya tahu cara menahan diri dan tidak akan membahayakan nyawa Saudara Lu. Tapi cedera dalam pertempuran tidak dapat dihindari. Seharusnya tidak masalah, bukan. Bahkan ketika dia mendengar suaminya terluka, wajah lembut Yao menjadi pucat. Luan memandang istrinya dan berkata dengan lembut, Jangan khawatir. Bertarung dengan Saudara Wang akan membantu saya beradaptasi dengan dunia saya saat ini lebih cepat. Terluka sekarang lebih baik daripada terluka dalam pertarungan sesungguhnya. Anda hanya bisa menonton dari samping. Mungkin ini bisa membantu Anda. Karena Luan berkata demikian, Yao tentu saja tidak bisa melawan keinginan Luan. Dia menganggup dengan lembut. Setelah menghibur istrinya, Luan memandang Wang Yang Cheng dan berkata, Saudara Wang, tolong. Tolong. Wang Yang Cheng berkata dengan tegas. Segera, kedua sosok itu menghilang dari posisi semula dan muncul pada jarak lebih dari 200 ribu kaki. Jarak antara mereka juga lebih dari 200 ribu kaki. Yao tahu pertempuran akan segera dimulai. Untuk mengamati pertempuran dengan lebih baik dan tidak mengganggu pertempuran mereka, dia segera terbang ke langit dan melihat ke bawah kedataran tinggi yang tak berujung. Kedua belah pihak berdiri diam. Huuh. Hembusan angin yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya bertiup dari sisi keduanya, menyebabkan pakaian mereka berkibar tertiup angin, membuat mereka berkibar tertiup angin. Namun, tiba-tiba pakaian mereka yang tertiup angin berhenti bergerak. Sebaliknya, mereka langsung tenang. Angin masih ada, yang berarti keduanya telah mengerahkan kekuatan di tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Namun yang lebih jelas adalah tidak ada cahaya yang keluar dari tubuh mereka. Ini berarti keduanya belum mengerahkan kekuatan di pembuluh darah mereka. Pertarungan fisik. Mata luan seperti jurang yang gelap saat dia melihat ke arah Wang Yang Cheng yang berada 200 ribu kaki jauhnya. Dia berdiri diam dan tidak mengambil inisiatif menyerang. Namun, Wang Yang Cheng tidak seperti itu. Wilayah kekuasaannya adalah wilayah yang murni. Tentu saja, mustahil baginya untuk setenang luan. Dalam pertempuran, seseorang harus mengikuti dunia nyata untuk menunjukkan kekuatan terkuat. Ledakan. Mata Wang Yang Cheng menjadi dingin dan dia segera bergegas keluar. Ada suara yang menggemparkan. 2883. Seorang guru surgawi tingkat 9, bahkan tanpa menggunakan kekuatan garis keturunan mereka, dapat mencapai tingkat yang tak terbayangkan hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik mereka saja. Belum lagi, Wang Yang Cheng telah mengembangkan tubuh dan kekuatan atribut yang kekuatan fisiknya sangat kuat. Saat Wang Yang Cheng bergerak, ruang dalam radius lebih dari 10 ribu kaki di sekitarnya meledak dan hancur berkeping-keping. Ledakan tersebut akan menyebabkan kekacauan, dan kekacauan tersebut akan mempengaruhi cahaya dan aura. Dengan kata lain, di ruang yang kacau, mudah untuk melihat sesuatu secara berbeda. Hanya ketika jaraknya sangat dekat barulah seseorang dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Setelah jarak bertambah, seseorang perlu menggunakan aura yang kuat dan stabil untuk menentukan lokasi spesifik orang lain. Namun, tanpa menggunakan kekuatan garis keturunan mereka, aura yang mereka keluarkan sangatlah terbatas. Dalam keadaan seperti itu, keduanya hanya bisa melihat satu sama lain dengan jelas dalam pertarungan jarak dekat. Benar, Wang Yang Cheng memilih bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Itu adalah pertarungan gerakan murni. Selama ini, Luan terkenal karena kemampuan pertarungan jarak dekat yang kuat. Dia bahkan telah mengalahkan inkarnasi Wang Yang Cheng sebelumnya selama budidaya di Sekte Ilahi Yin Yang. Di sisi lain, Wang Yang Cheng juga seorang fanatik pertarungan jarak dekat. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kesempatan bagus untuk bersaing dengan Luan dalam pertarungan jarak dekat sejak awal. Namun, seperti dugaan semua Master Sekte dan Master Sekte, Wang Yang Cheng telah menekan kekuatannya. 200 ribu kaki jauhnya, saat Wang Yang Cheng bergerak, alis Luan sedikit berkerut. Mata gelapnya menatap sosok di depannya. Dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Kekuatan Wang Yang Cheng berada di atas kekuatan Warski, dan Luan dapat melihat bayangan kabur Warski yang terluka parah. Ini berarti Wang Yang Cheng telah sangat menekan kekuatannya untuk memastikan bahwa dia berada pada level yang sama dengannya. Namun, Luan tidak menghentikannya. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk memberitahu lawannya agar tidak melakukannya. Bahkan jika orang yang menyerangnya adalah ahli nomor satu Sekte tersebut, mata gelap Luan tidak berubah sama sekali. Dia berdiri tegak di atas kerikil dan melihat sosok di depannya dengan cepat mendekat, seolah dia tidak berniat menghindar sama sekali. Ekspresi Wang Yang Cheng berubah serius. Dia tidak akan meremehkan Luan. Sebaliknya, ia akan menaruh perhatian besar pada setiap gerak-gerik lawannya. Luan tidak akan pernah melakukan hal yang tidak berarti, dan dia tidak akan pernah mundur. Maju dengan berani adalah konsepnya. Ledakan. Dalam sekejap mata, Wang Yang Cheng berada dalam jarak 30 meter dari Luan. Tekanan mengerikan melanda Luan. Konsep tekanan mengerikan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan guru surgawi level 9 yang baru saja menerobos. Pada saat ini, Luan akhirnya pindah. Luan tidak bereaksi apapun terhadap konsepsi artistik Wang Yang Cheng. Dia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan berdiri kokoh di tempat. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangannya ke depan. Apakah kamu benar-benar tidak akan menghindar? Ekspresi Wang Yang Cheng menjadi lebih serius. Pada jarak sedekat itu, dia bisa melihat dengan jelas mata Luan. Anak ini tidak berniat mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia ingin menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Melawan kekuatan dengan kekuatan. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Hah! Dalam sekejap, Wang Yang Cheng bergegas ke depan Luan. Tinjunya membawa kekuatan untuk menghancurkan seluruh pegunungan dan langsung menuju ke wajah Luan. Pengendalian jarak Wang Yang Cheng bisa dikatakan yang terbaik yang pernah dilihatnya sejauh ini. Satu-satunya orang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Wang Yang Cheng adalah pria berpakaian putih yang diatemui di istana bawah tanah. Dia juga seorang murid Gunung Dewa Langit. Jangan melihatnya sebagai pukulan sederhana. Sekalipun kekuatannya sama, posisi pukulannya sepenuhnya menentukan kesulitan menghadapinya. Kontrol jarak Wang Yang Cheng tepat. Dia bisa melakukan serangan balik Luan kapan saja. Bang! Luan mengangkat lengan kirinya dan menahan pukulan di depan wajahnya. Pada saat yang sama, telapak tangan kanannya langsung menuju tenggorokan Wang Yang Cheng. Dia mengangkat kaki kanannya, tapi dia tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia menunggu kesempatan untuk pindah. Orang harus tahu bahwa Wang Yang Cheng sedang menyerang. Kekuatan seperti ini tidak dapat dihentikan. Dengan kata lain, jarak antara keduanya semakin dekat. Tidak mungkin untuk berubah. Tidak ada cara untuk menghindari serangan apapun. Namun, Wang Yang Cheng tidak tahu bagaimana cara mundur. Dia sangat berpengalaman dalam bertarung pada jarak yang ekstrim. Di sekte tersebut, tidak ada orang yang berani begitu dekat dengannya. Bahkan sekte seribu bayangan, yang dikenal tak terkalahkan dalam jarak tiga kaki, juga sama. Serangan itu diblok oleh Luan. Tangan Luan meraih tenggorokannya. Tubuh bagian bawahnya bisa diserang kapan saja, tapi Wang Yang Cheng tidak panik sama sekali. Dia sudah mengangkat tangan kirinya dan meletakkannya di depan dadanya. Menghadapi telapak tangan Luan, dia tidak menghalanginya. Sebaliknya, dia membuka telapak tangannya dan memblokirnya di depan tenggorokannya. Pada saat yang sama, Wang Yang Cheng mengangkat kakinya, tetapi dia tidak menyerang. Kedua belah pihak tidak fokus pada tubuh bagian bawah. Sebaliknya, mereka fokus pada tubuh bagian atas. Bagaimanapun, tubuh bagian atas memiliki titik-titik yang lebih vital. Jika perhatian mereka terganggu oleh tubuh bagian bawah, kemungkinan besar titik vital mereka akan diserang. Bang! Telapak tangan Wang Yang Cheng berhasil memblokir telapak tangan Luan. Pada saat yang sama, dia menangkapnya. Itu benar. Inilah alasan mengapa Wang Yang Cheng menggunakan telapak tangannya untuk memblokir. Dalam situasi di mana kedua belah pihak bergerak dengan kecepatan yang sama, meskipun reaksi salah satu pihak cukup cepat, sangat sulit untuk menangkap serangan pihak lain. Kecuali kedua belah pihak berhenti saat memblokir. Dan alasan Wang Yang Cheng melakukan ini adalah untuk mengontrol teknik gerakan Luan. Dia sudah terlalu sering melihat teknik gerakan Luan. Teknik gerakannya yang aneh bisa dikatakan sebagai seni yang paling sempurna. Dia tahu bahwa dia lebih rendah, jadi dia harus menang jika dia memiliki keuntungan. Suara mendesing. Jaraknya tertutup lagi. Jika dia bertarung dengan orang lain, Wang Yang Cheng akan langsung memukul wajah lawannya dengan kepalanya. Dia pasti bisa melukai lawannya dengan parah. Namun, kepala Luan terbuat dari tulang naga kekaisaran. Wang Yang Cheng tidak berani memukulnya. Meski begitu, dengan kecepatan dan momentumnya yang kuat, bahkan jika dia bertabrakan dengan Luan dalam kondisinya saat ini, dia pasti akan menimbulkan dampak yang besar pada organ dalam Luan. Ide Wang Yang Cheng sepenuhnya benar. Luan tidak bisa dipaksa kembali olehnya. Kalau tidak, dia akan dirugikan. Tapi sekarang setelah tangan kanan Luan ditangkap, atau kedua telapak tangannya digenggam pada saat yang sama, tak satupun dari mereka bisa melepaskan diri dan tak satupun dari mereka bisa melarikan diri. Wang Yang Cheng percaya bahwa dia memiliki keuntungan, tetapi ketika dia melihat sepasang mata gelap Luan dari jarak yang begitu dekat, hatinya tiba-tiba menegang. Dimanakah kepanikan di sepasang mata itu? Apa yang akan dia lakukan? Luan segera memberikan jawabannya. Luan, yang tubuhnya sangat tegang, mengangkat kaki kanannya dan bergerak. Namun, dia tidak mengulurkan lututnya ke depan untuk memukul Wang Yang Cheng. Sebaliknya, dia menginjak keras sisi betis Wang Yang Cheng yang memanjang. Pada saat yang sama, telapak tangan yang digenggam Wang Yang Cheng tiba-tiba berputar dan mengerahkan kekuatan. Kita harus tahu bahwa telapak tangan kanan Luan direntangkan lurus ke depan. Itu berada dalam posisi yang sepenuhnya maju. Tangan kiri Wang Yang Cheng, yang menutupi tenggorokannya, dibalik dengan telapak tangan menghadap keluar. Rentang pergerakannya sangat berkurang. Saat bagian samping betisnya diinjak, pusat gravitasinya langsung bergeser dan ia terlempar dengan paksa ke sisi yang lain. Dan sisi ini benar-benar berlawanan dengan tempat pergelangan tangan Wang Yang Cheng terpelintir. Wang Yang Cheng langsung terkejut. Tidak ada keraguan bahwa Luan masih harus menanggung dampak terberatnya dan terluka parah. Tetapi pada saat yang sama, pusat gravitasinya bergeser secara paksa dan pergelangan tangannya tidak sejajar, menyebabkan pergelangan tangannya patah dengan paksa. Dan kekuatan terbesar yang mematahkan pergelangan tangannya bukanlah Luan, tapi momentumnya. Baru saja, dia sangat penasaran mengapa Luan menggunakan telapak tangannya dan bukan tinjunya. Luan sudah bersiap menanggung dampak terberat dengan imbalan cedera yang lebih serius. Begitu pergelangan tangannya patah, biarpun kekuatan penyembuhan di tubuhnya bisa menyembuhkannya, itu berarti dia gagal dalam pertarungan jarak dekat. Dikalahkan dalam satu gerakan. Wang Yang Cheng pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Hanya ada satu cara untuk mematahkannya, yaitu dengan menggeser pusat gravitasinya secara paksa dan mengubah arahnya secara paksa untuk menghilangkan gaya puntir dari pergelangan tangannya. Meskipun dia bergerak maju dengan berani, dia tidak sepenuhnya meninggalkan ruang untuk bermanuver. Dia segera mengangkat seluruh bahu kanannya dan membiarkan bahu kirinya menekan sekuat tenaga untuk menghadapi kekuatan puntir dari telapak tangan Luan. Di saat yang sama, tubuhnya terbang ke atas dengan seluruh kekuatannya. Melihat ini, Luan terjatuh ke belakang. Artinya di saat-saat terakhir ketika kedua belah pihak hendak bertabrakan, kedua sosok itu terpisah sepenuhnya. Wang Yang Cheng terbang ke atas ke kanan, dan Luan terjatuh ke belakang. Di saat yang sama, Luan melepaskan cengkeramannya di tangan Wang Yang Cheng. Saat ini, pergelangan tangan Wang Yang Cheng telah kehilangan sebagian besar kekuatannya karena rasa sakit dan tidak dapat memegang tangannya sama sekali. Suara mendesing. Kedua belah pihak langsung berpisah, dan Wang Yang Cheng bergegas keluar hampir 10 ribu kaki sebelum berhenti dengan paksa. Semua ini tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keduanya berpisah begitu mereka bertemu muka. Bahkan Yao, yang berdiri di langit, tidak mengerti apa yang terjadi. Dia hanya melihat ekspresi Wang Yang Cheng menjadi lebih serius, dan Luan sudah berdiri di atas reruntuhan yang hancur lagi. Dia bahkan tidak beranjak dari posisinya. 2.884 Sebagian besar dataran tinggi dihancurkan oleh momentum Wang Yang Cheng, dan sebuah kawah besar muncul. Saat ini, keduanya sedang berdiri di udara di atas kawah, saling berhadapan. Hampir saja. Wang Yang Cheng masih memiliki rasa takut yang masih ada, dan dia memandang Luan di kejauhan dengan tatapan serius. Anak ini sebenarnya berani menggunakan serangan mendetail dalam waktu sesingkat itu, dan dia menggunakannya sejak awal. Dia benar-benar tidak menyangka hal ini, dan ini adalah situasi yang belum pernah dia temui sebelumnya. Menggunakan jurus seperti itu sejak awal, itu berarti itu bukanlah jurus yang aneh bagi Luan, dan pertarungan berikutnya kemungkinan besar akan penuh dengan jebakan seperti itu. Namun, Wang Yang Cheng tidak berhenti. Dia tidak akan goyah karena krisis ini. Dia segera berbalik dan bergegas menuju Luan lagi, tidak menyisakan waktu untuk mereka berdua. Kali ini, momentum Wang Yang Cheng masih sangat cepat, dan tidak melambat sama sekali dibandingkan sebelumnya. Bahkan pergerakan mengumpulkan kekuatan pun persis sama. Kelihatannya bodoh, tapi sebenarnya sangat pintar. Jurus yang digunakan Luan barusan tidak akan berhasil lagi. Bahkan Luan tidak cukup kuat untuk melakukan serangan balik yang tak terhitung jumlahnya dalam situasi yang sama. Lawannya mengumpulkan pengalaman dengan gerakan ini, jadi Luan harus mengubah gerakannya dan memaksakan dirinya ke situasi berikutnya. Jadi, Luan pindah. Bang! Saat Wang Yang Cheng bergerak, Luan juga bergerak, dan dia juga bergegas menuju Wang Yang Cheng. Kecepatan serangannya persis sama dengan kecepatan Wang Yang Cheng. Ekspresi Wang Yang Cheng menjadi lebih serius. Jika itu orang lain, dia akan segera meningkatkan kecepatannya dan menyerang dengan momentum yang lebih besar, tapi dia tidak berani melakukannya melawan Luan. Dia harus menjaga pikirannya sambil memastikan selalu ada ruang untuk berbalik. Seperti sekarang, jika bukan karena Yudi, pergelangan tangannya pasti patah. Suara mendesing. Keduanya bergegas ke depan satu sama lain dalam sekejap, dan keduanya memiliki momentum yang kuat. Wang Yang Cheng melayangkan pukulan, dan Luan juga melayangkan pukulan. Perbedaannya adalah Wang Yang Cheng melayangkan pukulan lurus ke wajah Luan, tetapi Luan melayangkan pukulan kerusuk samping Wang Yang Cheng. Suara mendesing. Dalam sekejap, sosok Luan bergeser ke kanan menghindari momentum pukulan lurus lawan. Tinjunya langsung mengarah ke bahu kiri Wang Yang Cheng. Bahkan jika dia menggunakan lengan kirinya untuk memblokir, dia akan tetap lumpuh jika terkena pukulan ini. Namun, Wang Yang Cheng tentu saja tidak akan mudah tertipu. Dia segera berbalik ke samping dan mengangkat kaki kirinya ke atas, langsung mengenai dantian Luan. Begitu mereka bertabrakan, Ki Luan pasti akan menyebar, dan pertempuran akan berakhir di tempat. Bang! Kaki Luan bertabrakan dengan kaki Wang Yang Cheng, dan keduanya mengayunkan tangan kirinya secara bersamaan. Bang! Lengan kiri dan lengan bawah mereka bertabrakan dengan keras. Segera, keduanya merasakan gelombang mati rasa di lengan mereka. Hampir seluruh momentum mengenai lengan bawah mereka, menyebabkan momentum mereka anjlok dan mereka segera terhenti. Lengan kiri mereka lumpuh, tapi itu tidak mempengaruhi pertarungan sengit mereka. Keduanya kembali mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya satu sama lain. Wang Yang Cheng memilih untuk memukul area yang lebih luas di sisi tulang rusuknya sehingga ia memiliki peluang lebih tinggi untuk mengenai sasarannya. Luan, sebaliknya, melayangkan pukulan tepat ke tenggorokan Wang Yang Cheng. Lagi! Melihat ini, mata Wang Yang Cheng menjadi dingin. Luan ini benar-benar menyerang dengan ganas di satu tempat. Karena tidak punya pilihan, Wang Yang Cheng hanya bisa mundur dan bersandar pada saat yang sama, menggunakan kecepatan tercepatnya untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Namun, hal ini tidak mempengaruhi pukulan yang ditujukan ke tulang rusuk Luan. Selama pukulan ini terhubung, setidaknya setengah dari ki Luan akan tersebar. Bang! Pukulan Wang Yang Cheng mengenai, tapi tidak mengenai tulang rusuk Luan, melainkan lengan kiri atas. Pada saat yang sama, tangan kanan Luan berubah arah di tengah jalan dan langsung menuju bagian dalam lengan kanan atas Wang Yang Cheng. Bang! Perubahan arah yang tiba-tiba pasti akan melemahkan kekuatannya, tapi meski begitu, itu sudah cukup. Bagian dalam lengan atas memiliki banyak meridian dan titik akupuntur yang dangkal. Saat pukulannya terhubung, tulang kepalan tangan yang menonjol langsung mengenai dua titik akupuntur utama, King Ling dan Shao Hai. Segera, lengan kanan Wang Yang Cheng kehilangan perasaan. Efeknya bahkan lebih langsung daripada mengenai bagian luar lengan. Tak hanya itu, kedua titik akupuntur ini terhubung dengan bagian terluar meridian jantung. Dia tidak hanya kehilangan rasa di lengannya, tetapi hatinya juga bergetar, kehilangan sebagian kinya. Guru surgawi lainnya mungkin mengalami reaksi stres yang akan menyebabkan seluruh tubuh mereka lemas, tetapi Wang Yang Cheng hanya mengerutkan kening dan tidak mengeluarkan suara. Dia memaksakan dirinya untuk menahan perasaan ini. Setelah Luan kehilangan rasa di lengan kiri atasnya, itu berarti dia tidak bisa menggunakan seluruh lengan kirinya. Meskipun Wang Yang Cheng bisa menggerakkan lengan kiri atasnya, dia tidak bisa menggunakan seluruh lengan kanannya sama sekali. Penggunaan lengan atasnya sangat terbatas. Dia hanya bisa membuat postur bertahan seperti Luan dan tidak bisa menyerang sama sekali. Ini setara dengan Luan yang memiliki lengan kanan ekstra bagus dibandingkan Wang Yang Cheng. Dia harus meningkatkan jarak di antara mereka dan membiarkan lengannya pulih. Segera, Wang Yang Cheng mundur dengan sekuat tenaga, mencoba meningkatkan jarak di antara mereka. Namun, dalam situasi di mana kedua belah pihak bergerak dengan kecepatan yang sama, bagaimana mungkin Wang Yang Cheng meningkatkan jarak di antara mereka. Setelah pukulan Luan mengenai lengan Wang Yang Cheng, dia segera mengulurkan tangan dan meraih bahu Wang Yang Cheng. Dia dengan erat mengunci dua titik akupuntur di depannya, titik akupuntur Yunmen dan Jianjing di belakang, menghilangkan kekuatan dari bahu Wang Yang Cheng sehingga dia tidak bisa melepaskan diri secara paksa. Pada saat yang sama, kedua lututnya ditekuk, tetapi ketinggiannya dipisahkan. Pada saat yang sama, dia menabrak jauh menengah dan bawah Wang Yang Cheng. Kaki Wang Yang Cheng tidak terluka, jadi dia secara alami dapat bereaksi dan melawan dengan segera. Hal yang menyusahkan adalah kekuatan di bahunya. Wang Yang Cheng, yang harus melepaskan diri sesegera mungkin, tiba-tiba memiringkan kepalanya dan membuka mulut untuk menggigit tangan kanan Luan. Mata Luan bergerak sedikit. Semua metode bisa digunakan dalam pertempuran. Meski cara ini tidak terduga, namun ternyata efektif. Jika digigit, ia hanya bisa dipaksa berhenti, sehingga ia hanya bisa segera menarik tangannya dan menghindarinya. Namun, ini tidak berarti dia akan membiarkan Wang Yang Cheng melarikan diri begitu saja. Setelah kedua belah pihak kakinya bertabrakan, tangan kanan Luan sudah terjatuh dan langsung meraih lutut kanan Wang Yang Cheng. Saat jarak di antara mereka bertambah, dia menyelipkan tangannya ke pergelangan kaki Wang Yang Cheng dan langsung menguncinya. Bahkan jika Wang Yang Cheng bisa terbang dan tidak terpengaruh seperti orang biasa yang salah satu kakinya dicengkram, itu setara dengan Luan yang mengendalikan bagian dari pusat gravitasinya. Dia segera dengan paksa membalikkan tubuhnya dan menyapukan kaki kirinya ke arah wajah Luan. Luan yang memiliki inisiatif tiba-tiba menarik tangan kanannya ke atas dan dengan paksa mengubah pusat gravitasi Wang Yang Cheng, menyebabkan serangan lawannya meleset. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan dengan kejam menendang punggung Wang Yang Cheng. Bang! Wang Yang Cheng mengerang, dan wajahnya langsung berubah jelek. Namun, karena kekuatan tendangan ini begitu besar, Luan tidak mampu meraih pergelangan kaki Wang Yang Cheng, dan kedua belah pihak langsung berpisah. Suara mendesing. Suara mendesing. Luan mundur seratus kaki sebelum berhenti, sementara Wang Yang Cheng langsung ditendang sekitar 10 ribu kaki. Meskipun 10 ribu kaki bukanlah apa-apa bagi guru surgawi tingkat 9, ini adalah pertarungan jarak dekat, bukan dampak dari teknik surga. Wajah Wang Yang Cheng sudah agak jelek. Bahkan, di saat-saat terakhir, dia sempat memutar pinggangnya dengan paksa untuk mengubah arah tubuh bagian atasnya. Tendangan Luan ditujukan ke bagian tengah punggungnya. Jika dia tidak memutar pinggangnya dengan paksa, akibat dari tendangan ini akan menjadi lebih serius, dan bahkan menimbulkan masalah. Kedua lengannya hilang rasa, punggungnya ditendang, dan setengah jejak kaki muncul. Ini adalah situasi yang tidak diketahui Wang Yang Cheng selama 10 tahun terakhir. Kedua belah pihak terpisah sejauh 11 ribu kaki, namun tak satu pun dari mereka bergerak. Keduanya sedang dalam masa pemulihan dari cedera mereka. Namun, jelas bahwa masalah Wang Yang Cheng lebih serius. Jika Luan benar-benar mengejarnya, dia akan lebih menderita. Namun, Luan tidak melakukannya. Detail Dalam pertarungan tadi, setiap gerakan Luan memiliki kelonggaran. Dia bisa membuat pilihan lain kapan saja, dan kemungkinannya tak terhitung banyaknya. Setiap gerakan Luan memiliki detail tersembunyi. Saat bertarung dengan Luan, seseorang tidak akan pernah bisa melihatnya, dan tidak akan pernah bisa menebak apa langkah Luan selanjutnya. Kuat Dia benar-benar kuat. Wang Yang Cheng belum pernah bertemu seseorang yang bisa memberinya tekanan sebesar itu dalam pertarungan jarak dekat. Namun, ini sepenuhnya sesuai dengan ekspektasinya. Kekuatan tempur jarak dekat Luan lebih kuat dari miliknya. Ini adalah sesuatu yang dia harapkan, dan karena itulah dia menjadi lebih bersemangat. Baginya, dia ingin bertarung dengan lawan yang lebih kuat dari dirinya. Tubuh mereka berdua sangat kuat. Segera, mati rasa di lengan mereka hilang, dan perasaan mereka kembali. Wang Yang Cheng secara bertahap mengepalkan tangannya. Di saat yang sama, kekuatan yang dipancarkan dari tubuhnya menjadi lebih kuat. Jelas sekali bahwa Wang Yang Cheng telah meningkatkan kekuatannya melebihi kekuatan Luan. Dia tidak menyembunyikan hal ini. Sebaliknya, dia secara terbuka menunjukkannya kepada Luan agar Luan bisa melihatnya dengan jelas. Wang Yang Cheng ingin menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk bertarung dengan Luan. Meskipun itu tidak adil bagi Luan, dia tidak peduli. Dia ingin tahu di mana batasan Luan. Dia ingin tahu lebih banyak lagi. Ketika dia memaksa Luan hingga batas kemampuannya, betapa menakutkannya kekuatan tempur Luan yang sebenarnya. 2885. Di dataran tinggi di mana reruntuhan yang luas telah muncul, Wang Yang Cheng dan Luan hanya berjarak 11 ribu kaki. Pada jarak seperti itu, Luan dapat dengan jelas merasakan dampak peningkatan kekuatan Wang Yang Cheng. Di mata Wang Yang Cheng, Luan menangani pertempuran dengan mudah. Itu sama sekali bukan batasannya. Dan dia tidak akan meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Itu akan sangat merepotkan. Itu bukan karakternya. Jadi, ledakan. Saat Wang Yang Cheng bergerak, ruang itu meledak lagi. Mata Luan menjadi dingin, dan dia mengerutkan kening. Sangat cepat. Kecepatan Wang Yang Cheng sangat cepat hingga hampir kabur. Kecepatan ini langsung melampaui kecepatan Luan. Saat Wang Yang Cheng bergegas keluar, dia sepertinya berada tepat di depannya. Dan Luan bergerak secepat yang dia bisa, menghindar ke kiri. Luan tidak perlu mundur dalam situasi di mana mereka berimbang. Menghadapi serangan sekuat itu, Luan akhirnya memilih untuk menghindarinya. Namun, kecepatan Wang Yang Cheng bukanlah satu-satunya yang meningkat. Itu adalah peningkatan menyeluruh. Kekuatan, pergerakan, kecepatan serangan, dan bahkan pertahanannya meningkat. Luan baru terbang kurang dari seratus kaki ke kiri ketika Wang Yang Cheng segera mengubah arah dan bergegas menuju Luan. Wang Yang Cheng berbeda dari Warski. Meskipun kekuatan mereka hampir sama, aura Wang Yang Cheng jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Warski. Di masa lalu, lawan Luan akan mulai meragukan diri mereka sendiri setelah beberapa gerakan. Tapi Wang Yang Cheng tidak mau, setidaknya tidak sekarang. Suara mendesing. Tinjunya begitu cepat hingga meninggalkan bayangan. Mata gelap Luan tidak bisa melihat tinju ini dengan jelas. Itu sangat buram. Tapi Luan tetap tidak panik. Dia sudah terlalu sering menghadapi situasi ini di masa lalu. Mata Luan tidak panik. Sebaliknya, warnanya menjadi lebih gelap. Matanya tertuju pada tubuh Wang Yang Cheng, bukan hanya tinju ini. Matanya lebih terfokus pada tubuh Wang Yang Cheng. Ini adalah prinsip yang dia pahami ketika dia masih di Akademi Starfire. Saat itu, dia terus-menerus berkelahi dengan tuannya. Dia tidak bisa melihat gerakan tuannya dengan jelas, dan tuannya tidak pernah mengajarinya cara bertarung secara langsung. Dia selalu membiarkan dia memikirkannya sendiri. Dia menyadari bahwa sekuat apapun seseorang, begitu mereka bertarung murni dengan tubuh fisiknya, mereka semua akan berada pada level yang sama. Ini karena segala sesuatu bergantung pada tubuh itu sendiri, dan tidak mungkin bergantung pada struktur tubuh. Asal mula kekuatan adalah batang tubuh. Selama seseorang mengamati pergerakan dan amplitude batang tubuh, seseorang dapat memprediksi pergerakan dan kekuatan lawan selanjutnya. Tubuhnya tidak akan berbohong. Suara mendesing. Luan langsung memiringkan kepalanya dan menghindari pukulan tersebut, menyebabkan mata Wang Yang Cheng menjadi dingin. Hanya menghindar. Sangat percaya diri. Suara mendesing. Setelah pukulannya meleset, Wang Yang Cheng segera melancarkan pukulan lainnya. Kali ini, pukulan lurus yang lebih cepat. Itu langsung mengenai wajah Luan. Bang. Luan mengangkat tangan kanannya dan menamparkan pergelangan tangan Wang Yang Cheng dengan paksa. Kekuatan Luan jelas bukan tandingan Wang Yang Cheng dalam konfrontasi langsung. Namun, dengan menyerang dari samping, ditambah dengan fakta bahwa pukulan lurus tidak memiliki kekuatan di sekitarnya, Luan masih mampu menangkis pukulan tersebut dari arah aslinya. Suara mendesing. Tinjunya melewati telinga Luan, dan angin dari pukulan itu terasa menyengat. Bang. Wang Yang Cheng baru saja hendak mengangkat kakinya, tapi Luan sudah mengangkat kakinya dan menginjaknya. Wang Yang Cheng langsung terkejut. Apa yang diramalkan anak ini yang akan dia lakukan? Wang Yang Cheng memandang Luan dengan kaget. Dia menatap mata Luan yang sedalam jurang. Masih tidak ada apapun di matanya. Luan memang meramalkannya. Pergerakan batang tubuh memiliki suatu pola, dan alasan mendasar dari pola tersebut adalah kelembaman. Tidak bisa melawan pola, terutama dalam pertarungan jarak dekat di mana tidak ada celah, hanya ada sedikit pilihan yang bisa diambil dalam pola tersebut. Oleh karena itu, Luan dapat meramalkan pergerakan lawan terlebih dahulu, bahkan sebelum batang tubuhnya bergerak. Namun, Luan tetap tidak menyerang, meskipun Wang Yang Cheng mendapat celah. Alasan Luan melakukan hal itu sangat sederhana. Sangat sulit untuk melakukan serangan balik sekarang, dan sangat sulit untuk menyebabkan kerusakan besar pada Wang Yang Cheng. Lebih baik tidak menyerang. Suara mendesing. Suara mendesing. Wang Yang Cheng melancarkan dua pukulan sekaligus, langsung mengenai wajah dan dada Luan. Kedua pukulan ini tidak lurus, sehingga sangat sulit bagi Luan untuk menangkisnya. Dia hanya bisa memblokirnya, tapi jika dia memilih untuk memblokirnya, dengan kekuatan Wang Yang Cheng, itu akan menyebabkan cukup banyak kerusakan pada Luan. Ini juga niat Wang Yang Cheng. Saat Wang Yang Cheng bergerak, Luan juga ikut bergerak. Meski kecepatannya tidak secepat Wang Yang Cheng, itu sudah cukup untuk memberikan efek sebelum tinju lawan tiba. Dia menghindar ke samping dan meletakkan tangan kirinya di depan wajahnya sebagai tindakan pencegahan. Pada saat yang sama, dia melancarkan pukulan, melewati tinju lawan dan langsung menuju wajah Wang Yang Cheng. Melihat ini, mata Wang Yang Cheng menjadi dingin. Dengan cara ini, Luan akan menghindari tinjunya di saat-saat terakhir, tapi kepalanya tidak akan bisa mengelak seperti badan dan anggota tubuhnya. Segera, Wang Yang Cheng memberikan reaksi terbaik. Dia mengangkat kepalanya sedikit, membiarkan dahi dan bagian atas kepalanya bertabrakan dengan tangan Luan. Bang! Dari segi kekuatan tulang, bagian kepala ini sangat keras, bahkan lebih keras dari kepalan tangan. Di bawah tabrakan jarak dekat, kedua belah pihak segera terpisah dan keduanya terdorong mundur puluhan kaki. Tangan kanan Luan mati rasa, tapi tulangnya adalah tulang kaisar naga, jadi dia tidak akan terluka. Meskipun tengkorak Wang Yang Cheng tidak rusak, pukulan di kepala ini akan menyebabkan lautan kesadaran di dalam tulang bergetar hebat. Untuk sesaat, penglihatannya bahkan menjadi hitam, namun dia segera pulih dengan kekuatannya yang kuat. Hah! Wang Yang Cheng tidak berhenti dan segera bergegas menuju Luan lagi. Kali ini, dampaknya sangat berbeda dari sebelumnya. Seluruh tubuh Wang Yang Cheng meringkuk, lengan dan lututnya ditekuk. Kekuatan seluruh tubuhnya membuat mustahil untuk memprediksi apa yang akan dia lakukan. Luan samar-samar merasakan aura teknik pertarungan. Bang! Luan segera mundur, berusaha sekuat tenaga mengimbangi momentum lawan. Namun, lawannya tidak bergerak sampai dia berada tiga kaki di depan Luan. Lawan tidak bergerak dan mempertahankan postur meringkuk, yang membuat Luan tidak yakin bagaimana menghadapinya. Lima kaki. Pada jarak ini, Luan bahkan bisa memukul Wang Yang Cheng sendiri, tapi Wang Yang Cheng tetap tidak bergerak. Dia seperti bola yang menabraknya. Melihat hal tersebut, Luan segera meletakkan tangannya di depan tubuhnya dan sedikit menekuk kakinya. Di saat yang sama, dia segera mengubah arah lagi dan memaksa dirinya mundur ke kanan. Tiga kaki. Saat Luan mengubah arah, Wang Yang Cheng bergerak. Dia meninju dengan kedua tinjunya lagi, tapi berbeda dari sebelumnya, jarak antara tinjunya sangat dekat, kurang dari satu kaki. Terlebih lagi, saat dia meninju secara horizontal, pukulannya vertikal di depan Luan. Dalam prosesnya, posisi lengannya berubah dan diputar. Perubahan arah kedua pukulan ini sungguh tidak terduga oleh Luan. Meskipun reaksi Luan sangat cepat, tubuhnya tidak dapat mengikuti pikirannya. Lengannya, yang bisa memblokir dua pukulan paralel, tidak bisa mengimbangi kecepatan perubahan gerakan, Wang Yang Cheng. Dia hanya bisa memblokir di depan dadanya. Segera, tinju Wang Yang Cheng mengenai lengan bawah Luan. Ledakan. Sosok Luan terbang dengan keras. Lengan bawah Luan mati rasa. Kekuatan pukulan ini hampir membuatnya kehilangan rasa pada lengannya. Setelah pukulan Wang Yang Cheng, dia segera bergerak lagi dan bergegas menuju Luan dengan postur yang sama. Jika kekuatan kedua belah pihak sama, Luan dapat dengan mudah mematahkan gerakan lawannya. Tindakan ini bahkan terlihat bodoh, karena sama saja dengan membatasi diri. Namun, jika kekuatan lawan lebih tinggi dari Luan, keuntungan dari gerakan ini akan terlihat. Ini akan menjadi sangat merepotkan dan hati-hati. Sebelum lawan bergerak, serangan balik Luan bisa ditangkap oleh lawan. Luan menekan teknik kembali ke surga di tubuhnya, jadi dia tidak bisa merasakan lengannya tepat waktu. Menghadapi Wang Yang Cheng, yang bergegas ke arahnya lagi, Luan tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menyaksikan jarak di antara mereka semakin dekat. Namun, Wang Yang Cheng terkejut. Dia menatap mata Luan. Mereka masih gelap dan dalam, tanpa rasa panik. Ia tidak percaya jika ia memukul lawannya lagi, lawannya masih bisa mempertahankan mentalitas tersebut. Lima kaki. Ketika dia berada tiga kaki jauhnya, dia akan melayangkan pukulan. Suara mendesing. Saat Wang Yang Cheng sedang memikirkan cara melayangkan pukulan, matanya tiba-tiba berubah dingin. Dia menyadari bahwa Luan telah mengambil inisiatif menyerang dan mengangkat kakinya. Wang Yang Cheng, yang sedang memikirkan cara melayangkan pukulan, tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dia bereaksi secara naluriah berdasarkan pengalamannya. Lututnya yang tertekuk segera terbuka. Dia tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia bergegas menuju kaki lawannya. Di saat yang sama, tinjunya mulai bergerak. Dengan cedera lengan bawah Luan, tubuh bagian atasnya terbuka dan tidak berdaya. Wang Yang Cheng bisa menyerang sesuka hatinya. Dia pasti akan menang. Namun, tubuh Luan tiba-tiba bersandar dan mulai tenggelam. Bang! Kaki mereka bertabrakan, namun Wang Yang Cheng tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan kaki lawannya tidak sebesar yang dia kira. Lawannya sama sekali tidak berusaha melawannya. Sebaliknya, dia mencoba menjerat kakinya. 2886. Kaki mereka bertabrakan, dan tubuh Luan tenggelam ke belakang, menyebabkan kakinya terjerat. Meskipun lengan Luan tidak bisa melawan, selain lengannya, semuanya normal. Luan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dari pinggangnya dan berjungkir balik ke belakang, langsung menyaret Wang Yang Cheng bersamanya. Ini sudah berakhir. Hati Wang Yang Cheng tenggelam. Anak ini sangat pintar. Masalah terbesar dengan berjongkok ke depan seperti ini adalah dia tidak bisa mengubah arah secepat biasanya. Mengkonsentrasikan kekuatan berarti dia terkena inersia, yang berarti arahnya tetap. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengejar tubuh Luan yang tenggelam, dia juga tidak dapat mengubah arah untuk menghadapi kaki Luan. Suara mendesing. Luan berjungkir balik di udara dan melayangkan pukulan, sedangkan kaki Wang Yang Cheng ditangkap oleh Luan. Setelah terlempar setengah lingkaran ke udara, Wang Yang Cheng jatuh menuju reruntuhan di bawah. Ledakan. Segera, ledakan mengerikan terjadi. Reruntuhannya diledakan lagi, mengubah dataran tinggi di sekitarnya menjadi kawah yang dalam di bawah cakrawala. Asap dan debu tersapu ke segala arah oleh angin kencang, namun lubang yang dalam bersih dan semuanya dapat terlihat dengan jelas. Bang. Wang Yang Cheng segera bangkit dari reruntuhan dan berdiri di atas reruntuhan. Luan hanya mengusirnya dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dampaknya tidak berarti apa-apa bagi Wang Yang Cheng, jadi dia tidak menderita luka apapun. Dia hanya terlihat menyedihkan. Menabrak reruntuhan berarti dia tertutup debu. Dia melihat ke langit dan melihat Luan masih berdiri di sana, tinjunya mengepal. Jelas sekali dia sudah sadar kembali. Melihat ini, Wang Yang Cheng tersenyum. Memuaskan. Perasaan dipukuli sungguh memuaskan. Dia suka bertarung dengan Yang Kuat. Hanya dengan begitu dia bisa merasa seperti sedang belajar. Luan tidak mengecewakannya. Faktanya, dia bahkan lebih luar biasa dari yang dia duga. Haruskah dia terus berjuang? Wang Yang Cheng berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam kedua serangan tersebut, yang berarti dia belum mencapai batas Luan. Sebelum dia mencapai batasnya, Wang Yang Cheng tidak mau berhenti. Bang! Dengan ledakan keras, sosok Wang Yang Cheng menghilang dari kawah. Mata Luan menjadi dingin. Bahkan dengan penglihatannya, dia hampir tidak bisa melihat bayangan buram. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari kecepatan Warski. Mata Luan menjadi dingin. Tanpa pikir panjang, dia berbalik dan berlari. Dia menggunakan metode tercepatnya untuk terus mengubah arah di udara. Rata-rata, dia akan mengubah arah setiap 10 kaki. Namun, bahkan setelah memaksa pihak lain untuk memperlambat, pihak lain masih terlalu cepat. Keterampilan pertarungan jarak dekat Wang Yang Cheng jauh lebih baik daripada Luan. Dia tidak peduli bagaimana Luan mengubah arah. Hanya ketika dia berada dalam jarak 15 meter dari Luan barulah dia tiba-tiba mengubah arah dan menyerang Luan. Dengan kecepatannya, Luan pasti tidak akan bisa menghindari serangan dalam jarak 50 kaki. Wang Yang Cheng, yang berjarak 15 meter, tiba-tiba mengubah arahnya, memungkinkan Luan melihat sekilas sosoknya. Tapi itu saja, pada jarak sedekat itu, Luan mengerti bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Segera, Luan menundukkan kepalanya dan meletakkan tangannya sedikit di depan dadanya, sekitar satu kaki dari tubuhnya. Pada saat yang sama, kakinya sedikit ditekuk, dengan kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang, serta badannya agak miring. Bisakah Luan melihat serangan Wang Yang Cheng? Dia tidak bisa melihat sama sekali. Lupakan pukulan dan tendangan, dia bahkan tidak bisa melihat sosok Wang Yang Cheng dengan jelas. Ini berarti dia bahkan tidak bisa mengamati tubuh Wang Yang Cheng untuk menganalisis gerakannya. Yang dilakukan Luan hanyalah bersiap menghadapi pemukulan. Bang! Tinju Wang Yang Cheng mengenai rusuk samping Luan. Nyeri! Rasa sakit tidak menyebabkan Luan bereaksi, tetapi ketika tulang rusuk sampingnya dipukul, hal itu langsung mempengaruhi organ dalamnya. Meskipun Luan sudah menahan nafas dan mempersiapkan diri untuk pemukulan, 20% kinya segera menghilang. Pilihan Wang Yang Cheng sangat cerdik. Dia tahu bahwa postur Luan adalah mengendalikan serangan dan serangan baliknya kapan saja, jadi dia memilih tulang rusuk samping. Meski manfaatnya bukan yang tertinggi, namun paling aman. Suara mendesing. Sosok Luan langsung terlempar. Anehnya, Luan tidak melakukan serangan balik. Di saat yang sama, tubuhnya mulai berputar cepat di udara, terbang ke kejauhan. Bang! Wang Yang Cheng terbang lagi dan mengejar Luan dengan gila-gilaan. Luan masih tidak bisa menangkap bayangan kabur dari tubuhnya. Sekali lagi, dia tiba di depan Luan. Luan, yang dikirim terbang, bahkan tidak bisa mengubah arahnya seperti sebelumnya. Dia terbang kurang dari 500 kaki sebelum Wang Yang Cheng menyusulnya. Namun, Wang Yang Cheng tetap menjaga kewaspadaannya dan tidak lengah. Dia benar-benar fokus pada pertarungan dengan Luan. Melihat Luan yang terus berputar, dia samar-samar merasa ada tipuan dalam putaran tersebut, jadi dia menyerah untuk menyerang kepala Luan dan dengan sengaja menghitung waktu ketika punggung Luan menghadapnya. Dia tiba-tiba menutup jarak dan meninju jantung punggung Luan. Pukulan ini bisa langsung membubarkan seluruh ki di tubuh Luan. Itu berarti dia telah memenangkan pertarungan fisik ini. Suara mendesing. Tiba-tiba, terjadi perubahan mendadak. Menurut perhitungan awal kecepatan putaran Luan, pukulan ini memang bisa mengenai jantung Luan tanpa ada penyimpangan. Namun, kecepatan putaran Luan tiba-tiba melambat. Hal ini menyebabkan tubuh Luan tidak dapat membalikkan badan sepenuhnya. Ketika Wang Yang Cheng tiba di depan Luan, dia menghadap ke sisi Luan. Benar, perubahan kecepatan putaran itu disengaja oleh Luan. Meskipun dia tidak menghadap Wang Yang Cheng secara langsung, lebih baik menghadapinya dari samping. Melihat ini, Wang Yang Cheng sebenarnya secara tidak sadar khawatir Luan akan melakukan serangan balik khusus. Untuk sesaat, dia memikirkan apakah harus menghindar dulu. Dan momen keraguan-raguan inilah yang menyebabkan kecepatannya menurun tajam, membuat Luan dapat melihat sosoknya. Bang! Pukulan Wang Yang Cheng mendarat di lengan atas Luan. Namun daya tahan lengan atas jauh lebih kuat dibandingkan lengan bawah. Luan segera mengangkat lengan atasnya dan meraih pergelangan tangan Wang Yang Cheng. Saat menghadapi seseorang yang lebih kuat dari dirinya, ia harus meraihnya agar bisa melihat sosok lawannya terlebih dahulu. Melihat Luan meraih pergelangan tangannya, mata Wang Yang Cheng langsung berubah dingin. Dia memiliki keunggulan absolut, jadi wajar saja, dia tidak takut. Dia segera melayangkan pukulan lagi, yang langsung mengenai dada Luan. Cepat! Kecepatannya masih sangat cepat sehingga Luan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Luan tidak peduli dengan serangan yang tidak terlihat jelas. Dia segera mengerahkan kekuatan dengan tangan kirinya, menekan pergelangan tangan Wang Yang Cheng, dan memutarnya dengan keras. Nyeri! Wang Yang Cheng segera mengerutkan kening. Bagaimana kekuatan Luan bisa begitu kuat? Dalam sekejap, pergelangan tangannya terasa seperti akan patah. Lengan kanan Wang Yang Cheng terpaksa mengikuti arah kekuatan Luan. Hal ini menyebabkan tinju kirinya terpaksa menyimpang, namun ia tetap memaksakannya untuk mengenai dada Luan. Bang! Mata Luan bergerak sedikit. Setegup darah langsung mengalir ke mulutnya, tapi dia tidak memuntahkannya. Dengan baik. Karena inersia, lengan Wang Yang Cheng terpaksa berhenti di dadanya. Tangan kanan Luan langsung meraih lengan kiri Wang Yang Cheng. Pada saat ini, Luan telah mencengkeram kedua lengan lawannya sepenuhnya. Dengan kekuatan Luan, akan sulit bagi Wang Yang Cheng untuk segera membebaskan diri, kecuali dia meningkatkan kekuatannya lagi. Namun, meskipun Luan telah meraih kedua lengannya, kecepatan Wang Yang Cheng masih jauh lebih cepat daripada Luan, dan dia masih memiliki keunggulan absolut. Wang Yang Cheng segera mengangkat kakinya dan menekuk lututnya, dan memukul punggung Luan dengan keras. Kecepatan Wang Yang Cheng terlalu cepat. Luan tidak bisa melihatnya dengan jelas, dan bahkan jika dia bisa melihatnya, dia tidak akan bisa memblokirnya sama sekali. Dia hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Oleh karena itu, Luan tidak pernah berpikir untuk memblokir. Dalam situasi ini, Luan yang bahkan tidak bisa melihat pergerakan lawannya dengan jelas, memilih menghadapinya dengan membiarkan mereka saling memukul. Luan bukanlah dewa. Dia sama sekali tidak percaya diri untuk menang, jadi dia hanya bisa berjudi. Saat tangan kanan Luan meraih lengan kiri Wang Yang Cheng, seluruh kekuatan di tubuhnya meledak. Kedua lengannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan ke belakang, yang berarti dia menarik tubuh Wang Yang Cheng ke arah dirinya, dan juga menarik dirinya lebih dekat ke Wang Yang Cheng. Kekuatannya sangat besar, dan arahnya sangat aneh sehingga Wang Yang Cheng tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk mengubah arah kekuatan, dan Wang Yang Cheng juga tidak bereaksi tepat waktu. Jarak antara keduanya langsung diperpendek. Jarak antara mereka langsung diperpendek, dan kepala Luan membentur dagu Wang Yang Cheng dengan seluruh kekuatannya. Luan takut Wang Yang Cheng akan menghindar, jadi dia memukul dagu Wang Yang Cheng yang menempel di lehernya dan tidak bisa digeser. Tindakan Luan kebetulan membuat tubuh Wang Yang Cheng tidak seimbang, menyebabkan lutut Wang Yang Cheng meleset. Wang Yang Cheng secara alami tidak bisa membiarkan dagunya dipukul, atau dia akan mudah pingsan. Di saat putus asa, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menggunakan bagian atas kepalanya untuk memukul kepala Luan. Ledakan. Tabrakan itu menghasilkan suara retakan tulang yang sangat redam, dan ledakan yang mengejutkan. Adegan ini menyebabkan jantung Yao berhenti berdetak. Dia bahkan, merasa bagian atas kepalanya mati rasa. 2.887. Gemuruh. Kedua belah pihak kepala bertabrakan dengan keras, menyebabkan kedua belah pihak kepala untuk menderita luka berat. Yang terluka parah bukanlah tulangnya, tapi organ dan lautan kesadaran. Otak mereka bergetar hebat, menyebabkan lautan kesadaran bergetar. Keduanya merasakan kegelapan di depan mata mereka, dan langsung kehilangan akal sehat. Perasaan ini seolah-olah mereka kehilangan kontak dengan segalanya, bahkan tubuh mereka sendiri pun tidak bisa dirasakan. Namun tubuh keduanya tidak terpisah. Sekarang, mereka berlomba untuk melihat lautan kesadaran siapa yang bisa pulih lebih cepat, dan siapa yang bisa berkomunikasi dengan tubuh mereka lebih cepat. Keduanya dengan panik menyesuaikan lautan kesadaran mereka, mencoba menstabilkannya. Pada saat ini, keunggulan Lu'an langsung terlihat. Lu'an memahami kekuatan ruang. Bahkan jika dia benar-benar terputus dari dunia luar, selama tidak ada masalah dengan api asal kesadarannya dan asal mula kesadarannya, dia dapat menggunakan kesadarannya untuk berkomunikasi dengan ruang dan merekonstruksi lautan kesadarannya. Di bawah rangsangan energi luar angkasa, lautan kesadaran Lu'an pulih dengan cepat. Di sisi lain, meskipun Wang Yang Cheng telah menekan kekuatannya sendiri, kekuatan tubuhnya, termasuk organ dan lautan kesadarannya tidak dapat ditekan. Daya tahan tubuhnya terhadap benturan lebih tinggi, sehingga pulih dengan cepat. Namun, Lu'an masih lebih cepat. Dia segera merasakan keberadaan tubuhnya, dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia segera membuka matanya. Meskipun dia masih bisa melihat kegelapan dan cahaya yang kabur, dia sudah dengan paksa mengendalikan tubuhnya untuk bergerak terlebih dahulu. Menarik kembali tangannya, dia meninju dada Wang Yang Cheng. Di tengah pukulannya, Wang Yang Cheng juga mengendalikan tubuhnya untuk meninju. Pukulannya lebih cepat, dan begitu pula, langsung mengenai dada Lu'an. Bang! Bang! Kedua belah pihak saling menyerang pada saat bersamaan. Di bawah situasi kegelapan total, keduanya terbang. Puh! Setelah dipukul di bagian dada, Lu'an segera memuntahkan darah di mulutnya, dan tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Di sisi lain, pukulan Wang Yang Cheng mendarat tepat di jantungnya, menyebabkan jantungnya kacau balau. Dia merasa seolah seluruh tubuhnya akan kehilangan kesadaran lagi. Saat dia terbang mundur, dia dengan panik menggunakan kekuatannya untuk mengeruk meridian jantungnya, membiarkan dirinya pulih secepat mungkin. Suara mendesing. Kedua belah pihak mundur 50 ribu kaki, memisahkan jarak 10 ribu kaki sebelum berhenti. Yao dengan cemas memandang Lu'an dari ketinggian. Saat dia melihat Lu'an muntah darah, wajahnya langsung menjadi pucat. Terlepas dari apakah ini pertarungan atau perdebatan, dia tidak ingin melihat suaminya terluka. Dibandingkan belajar, matanya sudah merah. Dia sangat ingin maju dan mengobati suaminya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Sebelum pertarungan berakhir, dia tidak bisa ikut campur. Setelah ledakan terus-menerus, jarang terjadi keheningan. Seolah-olah angin di dataran tinggi telah berhenti karena pertempuran mereka. Penglihatan mereka berangsur pulih dan mereka saling memandang. Tidak ada pihak yang menyerang lagi. Wang Yang Cheng memandang Lu'an di kejauhan dan menarik nafas dalam-dalam setelah mengatur denyut nadinya. Dia bertanya dengan keras, bagaimana kamu tahu aku ada di depanmu? Benar, ini adalah keraguan terbesar di hati Wang Yang Cheng. Lu'an, yang sedang berputar, seharusnya tidak bisa melihat sosoknya. Bagaimana dia bisa melambat ketika dia berada di depannya? Mungkinkah dia salah menilai kekuatan Lu'an? Keberuntungan. Sudah kuduga, kata Lu'an. Namun, mata Wang Yang Cheng tiba-tiba menjadi dingin. Dia jelas sangat tidak puas dengan jawaban Lu'an dan merasa dia bersikap asal-asalan. Dia tidak mau memberitahu orang lain, jadi kenapa dia tidak bisa mengatakannya? Lu'an tidak menyembunyikan apapun, dia juga tidak berbohong. Dia tahu bahwa Wang Yang Cheng mungkin tidak mempercayainya, jadi dia berkata, saya memperkirakan perkiraan kecepatan Anda dengan menghitung waktu dan jarak yang Anda tempuh untuk berlari di depan saya. Oleh karena itu, saya menghitung waktu kedatangan Anda. Tapi ini bukanlah suatu kepastian. Ini memang sebuah keberuntungan. Petik 2. Petik 2. Wang Yang Cheng terkejut saat mendengar ini. Dia memandang Lu'an dengan lebih serius. Dia mempercayai kata-kata Lu'an, dan karena itulah dia mengenali pemuda ini dengan lebih jelas. Hanya dengan satu serangan, dia bisa memperkirakan kecepatannya dari jarak dan waktu. Bahkan jika perkiraan ini mungkin hanya intuisi, kemampuan reaksi di tempat seperti ini sungguh luar biasa kuatnya. Dalam pertarungan di mana tidak ada nafas, rasa sakit karena dipukul, dan kekacauan pernafasan, seberapa kuat konsentrasi dan reaksi yang diperlukan untuk membuat perkiraan seperti itu. Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam dan memandang Lu'an dengan serius. Pada titik ini, mustahil baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Pertarungan tadi sudah menjadi batas Lu'an. Dia tidak perlu melangkah lebih jauh. Lu'an bahkan bisa melawannya setelah meningkatkan kekuatannya hingga level ini. Ini benar-benar di luar imajinasi Wang Yang Cheng. Ia adalah seorang fanatik pencaksilat, seorang fanatik pencaksilat yang tidak memperdulikan hasil, sehingga ia tidak akan pernah menyangkal kegagalannya. Dalam pertarungan jarak dekat, kamu jauh lebih kuat dariku, Wang Yang Cheng berkata dengan keras. Mendengar kata-kata Wang Yang Cheng, Lu'an tersenyum tipis. Dia tahu bahwa pertarungan jarak dekat telah berakhir, jadi dia segera melepaskan penindasan teknik kembali ke surga dan membiarkan Ki Abadi menyembuhkan tubuhnya dengan cepat. Pada saat yang sama, dia berkata, Terima kasih telah mengizinkan saya menang. Anda dan saya telah menyesuaikan diri ke kondisi terbaik, Wang Yang Cheng berkata dengan keras. Setelah penyesuaian, kita akan memulai pertarungan sesungguhnya. Suara Wang Yang Cheng sangat keras dan menyebar ke seluruh dataran tinggi. Yao, yang berada di langit, tentu saja mendengarnya dengan jelas. Pertarungan tadi hanyalah permulaan. Lu'an menggunakan teknik kembali ke surga untuk menyembuhkan lukanya, sementara Wang Yang Cheng memiliki caranya sendiri untuk menyembuhkan. Lukanya sangat ringan, jadi dia bisa melanjutkannya selama dia sedikit lega. Itu tidak akan mempengaruhi pertarungan yang akan datang. Segera, dalam waktu kurang dari sepuluh napas, Lu'an telah mengatur napasnya sepenuhnya dan berkata kepada Wang Yang Cheng, Kamu bisa mulai. Wang Yang Cheng sedikit menganggup dan segera mengepalkan tinjunya. Segera, sebuah kekuatan meledak dari tubuhnya. Ruang di sekitarnya berguncang dan hancur total. Namun, ruang yang hancur hanya berjarak sekitar sepuluh kaki di sekelilingnya. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi itu hanya menyebabkan jarak sepuluh kaki retak. Ini menunjukkan bahwa kemampuan Wang Yang Cheng untuk menahan dan memusatkan kekuatannya sangatlah menakutkan. Lebih penting lagi, Wang Yang Cheng adalah seorang guru surgawi dengan atribut yang begitu kekuatan mengerikan muncul dari penindasan, itu akan menjadi lebih eksplosif. Setiap gerakannya eksplosif dan fatal. Di kejauhan, mata Lu'an sedikit menyipit. Namun, itu bukan ketakutan atau ketakutan, melainkan ketidakpuasan. Wang Yang Cheng menekan kekuatannya ke level awal lagi, yang berarti dia setara dengan Lu'an. Lu'an menganggap itu tidak perlu. Saudara Wang, Lu'an berbicara lagi, gunakan sisa kekuatanmu untuk melawanku. Mendengar ini, tubuh Wang Yang Cheng gemetar. Kekuatan terakhir, apakah ini kekuatan yang Lu'an bahkan tidak bisa lihat dengan jelas? Baru saja, Lu'an bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia perlu dipukuli untuk menangkapnya dan melakukan serangan balik. Namun, begitu dia menggunakan kekuatan Tian Yuan, jarak di antara mereka akan meningkat pesat. Hampir mustahil baginya untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat seperti sebelumnya. Apakah kamu yakin? Wang Yang Cheng mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Saya yakin. Lu'an berkata dengan tenang, sebentar lagi, saudara Wang mungkin perlu menggunakan lebih banyak kekuatan. Aku juga ingin tahu di mana batasanku. Wang Yang Cheng semakin mengernyit. Jika orang lain mengatakan ini, dia pasti akan berpikir bahwa pihak lain itu sombong dan angkuh. Namun, kalimat ini diucapkan oleh Lu'an, jadi dia tidak merasa seperti itu. Lu'an bukanlah orang yang berbicara tanpa berpikir. Dari awal hingga akhir, mata Lu'an tidak mengalami perubahan sedikitpun. Wang Yang Cheng tidak percaya orang seperti itu akan berbohong. Mungkinkah Lu'an berpikir bahwa sekali dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, hal itu tidak hanya tidak akan memperlebar jarak di antara mereka, tetapi juga akan menutup jarak tersebut. Ini berarti Lu'an cukup percaya diri pada garis keturunannya sendiri. Itu lebih kuat dari kekuatan yang dia kuasai. Memang benar demikian. Garis keturunan klan Hachiko, ditambah dengan Ki Abadi. Oke, Wang Yang Cheng berkata dengan keras, terserah kamu. Segera, Wang Yang Cheng meningkatkan kekuatannya ke level terakhir sekarang. Segera, ruang kacau di sekitarnya menjadi lebih terdistorsi. Perlahan-lahan, lampu merah muncul di sekujur tubuhnya, atau lebih tepatnya, lingkaran cahaya, memenuhi ruangan. Melihat ini, mata Lu'an akhirnya berubah. Mereka menjadi lebih gelap, seolah-olah mereka akan menelan seluruh dunia. Lu'an secara bertahap mengerahkan kekuatannya sendiri, tapi tidak ada cahaya di sekitar tubuhnya. Kemudian, Lu'an mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan ke Wang Yang Cheng, yang berada jauh, dan berkata dengan tenang. Tolong. 2888 Di atas reruntuhan tak berujung, jauh di langit, Yao Yao melihat Lu'an mengambil inisiatif untuk meminta perlawanan, dan bahkan membiarkan Wang Yang Cheng meningkatkan kekuatannya ke tingkat seperti itu. Dia sangat gugup hingga tangannya terkepal. Namun, dia akhirnya beradaptasi dan memaksa dirinya untuk tenang. Suaminya membawanya ke sini bukan untuk membuatnya khawatir, tapi untuk membiarkan dia belajar sesuatu. Oleh karena itu, Yao Yao memaksa dirinya untuk tenang dan dengan serius menghadapi pertempuran sesungguhnya yang akan segera terjadi. Ledakan. Wang Yang Cheng langsung bergegas keluar. Dia sudah pindah. Kecepatan Wang Yang Cheng sudah sangat cepat hingga seperti bayangan. Sekarang, dengan peningkatan besar dalam kekuatan asal surganya, dia telah melampaui batas penglihatan Lu'an. Dia benar-benar menghilang. Mata Lu'an akhirnya berubah. Jurang yang gelap tampak beriak. Tanpa perlu mengangkat tangannya, lapisan S besar dengan radius 3000 kaki muncul di sekelilingnya. Dengan kata lain, bola es dengan diameter 6000 kaki tiba-tiba muncul dari udara tipis dan langsung menyelimuti Lu'an. Namun, ledakan. Saat bola es terbentuk, ia langsung meledak. Wang Yang Cheng bergegas ke depan bola es dan meninjunya dengan atribut Yang Yang menakutkan. Kekuatan ledakannya menyebabkan retakan itu langsung menelan seluruh bola es dan menghancurkannya. Bola es dengan diameter 6000 kaki itu hancur menjadi potongan-potongan es yang tak terhitung jumlahnya yang tingginya tidak lebih dari 100 kaki. Kekuatan deep ice tidak mampu mempengaruhi Wang Yang Cheng pada tingkat kekuatan ini. Meski begitu, tubuh Wang Yang Cheng langsung gemetar. Es yang keras. Jika itu adalah es lainnya, itu akan hancur seluruhnya oleh kekuatan pukulannya, berubah menjadi kristal es yang memenuhi langit. Namun, deep ice sebenarnya bisa membentuk pecahan setinggi 100 kaki. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi Wang Yang Cheng. Yang membuat Wang Yang Cheng semakin serius adalah udara dingin yang dihasilkan setelah ledakan. Udara dingin menyapu seolah-olah membekukan ruangan. Udara dingin menyapu reruntuhan beserta dampaknya. Segera, semua batu itu membeku. Sentuhan sekecil apapun akan mengubahnya menjadi bubuk halus. Kekuatan internal telah hancur total oleh hawa dingin. Kekuatan guru surgawi level 9 akhirnya mengungkapkan sisi kuat dari suhu deep ice. Jika Wang Yang Cheng bukan seorang guru surgawi dengan atribut yang dan cukup kuat untuk menahan hawa dingin di luar tubuhnya, hanya udara dingin saja sudah cukup untuk membuatnya menderita. Namun, analisis tersebut hanya memenuhi satu pemikiran Wang Yang Cheng. Dia lebih mengkhawatirkan Luan sendiri. Saat bola es itu meledak, sosok Luan benar-benar menghilang. Tersembunyi di dalam es. Gaya bertarung Luan telah lama dikenal di sekte tersebut. Dia bahkan telah melihat kemampuan Luan dengan matanya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru menuju pecahan es yang meledak. Tak hanya itu, ia bahkan langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan seluruh pecahan es yang ada di dekatnya, membuat pecahan tersebut terbang dan mendorongnya ke posisi 10 ribu kaki darinya. Di bawah serangannya, Ruang dengan mudah dipecah. Dia tahu bahwa Luan memiliki kemampuan untuk bersembunyi di luar angkasa. Dalam pertempuran ini, dia akan mengurus setiap aspek dan tidak memberi kesempatan pada Luan. Dia juga tidak akan membiarkan dirinya memiliki kekurangan apapun. Setelah menggunakan kekuatannya, dia tidak bisa kalah. Bang! Bang! Kekuatan Wang Yang Cheng menyapu ke kejauhan, memecah es setinggi seribu kaki menjadi dua, dan setelah es terbelah, sesosok tubuh segera muncul. Itu adalah Luan. Kedua belah pihak terpisah 40 ribu kaki, saling memandang. 40 ribu kaki adalah jarak yang sangat pendek bagi guru surgawi tingkat 9. Itu juga berada dalam jangkauan serangan yang efektif. Ha! Wang Yang Cheng meninju, dan ledakan yang sangat kacau segera terdengar. Lapisan api berbentuk kipas meletus, menghancurkan semua pecahan es yang dilewatinya. Ia langsung tiba di depan Luan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kekuatan-kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa dimobilisasi oleh Luan. Luan tidak bisa memblokirnya sama sekali. Bahkan jika dia menggunakan teleportasi spasial, dia tidak bisa mengalihkan kekuatan tersebut. Luan bahkan tidak berpikir untuk memblokirnya. 40 ribu kaki sudah cukup baginya untuk bereaksi. Dengan jangkauan serangan yang begitu luas, ditambah dengan peringatan akan ledakan es, dia masih bisa melihat dengan jelas dan melarikan diri tepat waktu. Bang! Luan segera terbang dengan seluruh kekuatannya. Gelombang api merah itu tebalnya 2 ribu kaki. Luan melarikan diri pada menit terakhir dan terbang di atas api merah. Api merah itu berada kurang dari 10 kaki di bawah kakinya. Namun, gerakan Luan tertangkap jelas oleh Wang Yang Cheng. Ketika Luan berada di atas api merah, sesosok tubuh telah bergegas ke jarak 20 ribu kaki darinya. Tidak diragukan lagi, itu adalah Wang Yang Cheng. Kecepatan Wang Yang Cheng sangat cepat sehingga Luan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Meski begitu, Wang Yang Cheng tidak terburu-buru maju. Sebaliknya, dia menyerang lagi ketika dia berada 20 ribu kaki jauhnya. Dengan raungan yang keras, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Mengaum! Kedua naga itu meletus. Hanya kepala naganya saja yang panjangnya 5 ribu kaki. Api merah yang menutupi tubuh mereka jelas mengandung kekuatan atribut lainnya. Kedua naga atribut yang dipenuhi dengan kekuatan dan ketangguhan saat mereka berputar dan menelan Luan. Menghadapi kepala naga yang begitu besar dan cepat, Luan tidak dapat melarikan diri dengan kecepatannya saat ini. Kedua kepala naga itu membuka mulutnya yang berdarah dan pasti bisa menelan Luan. Namun, setelah Wang Yang Cheng tiba-tiba menggunakan teknik surgawinya, Luan tidak hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Saat dia melarikan diri dari api merah, lampu merah muncul di sekelilingnya. Lampu merah dari api suci sembilan surga. Ledakan. Kekuatan apinya meningkat drastis. Teknik surgawi terbentuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiba-tiba, kepala naga setinggi 4 ribu kaki muncul di sekitar Luan, melindunginya. Di dalam api suci, tulang naga emas. Entah itu api suci sembilan surga atau tulang naga emas, kekuatan kedua Megalosaurus langsung berkurang. Atribut yang benar-benar lemah di depan api suci sembilan surga. Aura Megalosaurus yang awalnya dimiliki kedua kepala naga itu sama sekali tidak berguna di depan tulang naga emas. Penurunan aura mereka secara tiba-tiba menyebabkan kekuatan mereka menurun drastis. Aura semacam ini bahkan mempengaruhi Wang Yang Cheng sendiri. Namun, ranah niat kuat Wang Yang Cheng memiliki aura yang tak tergoyahkan. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara kuat mendukung teknik surgawi, mencegahnya runtuh karena penurunan auranya. Meskipun auranya lebih lemah, dalam kompetisi kekuatan absolut, Wang Yang Cheng masih memiliki keunggulan besar. Ledakan Ketiga kepala naga itu bertabrakan dengan keras, menciptakan ledakan yang mengejutkan. Es yang belum sepenuhnya meledak ke segala arah langsung hancur oleh kekuatan ledakan yang mengerikan. Itu membentuk aliran udara melingkar besar yang menyapu langit dan bumi dan meledak sangat jauh. Di langit, Yao bahkan terpaksa menjauh dari ledakan dan menggunakan ki abadi tertingginya untuk memblokirnya. Dalam ledakan tersebut, meskipun atribut kedua kepala naga tidak sebaik teknik api naga, kekuatan mereka benar-benar luar biasa. Segera, api suci sembilan surga dari teknik api naga diledakan, tetapi tulang naga emas di dalamnya tidak hancur. Kepala naga mampu menyelimuti bagian dalamnya sepenuhnya. Tulang naga emas bergetar hebat, hampir roboh. Namun, pada akhirnya, mereka masih berhasil menahan serangan tersebut. Namun, hasilnya mengejutkan Luan. Teknik api naga sendiri telah membatalkan sebagian serangan, dan sisanya mampu menghasilkan efek seperti itu pada tulang naga emas. Tulang naga emas dipenuhi retakan. Bahkan bagian dalamnya pun penuh sesak. Saat ini, itu bisa dengan mudah dihancurkan. Tampaknya setelah menjadi guru surgawi tingkat sembilan, ada batas kekuatan tulang naga emas yang dihasilkan oleh teknik surgawi tipe naga. Dengan kekuatannya saat ini, kekuatan yang bisa dia tunjukkan sekarang hanya pada level ini. Namun, orang yang lebih terkejut tidak diragukan lagi adalah Wang Yang Cheng. Melihat tengkorak megalosaurus emas, mungkinkah? Inilah kekuatan tengkorak megalosaurus. Cukup kuat. Tapi, jadi apa? Teknik surgawinya belum selesai. Meskipun kedua kepala naga itu hampir hancur, sekitar sepertiganya masih tersisa, menutupi bagian depan dan samping tulang naga emas. Mata Wang Yang Cheng terfokus, dan dia segera mengepalkan tinjunya. Hancurkan. Wang Yang Cheng meraung, dan sepertiga sisa teknik surgawinya langsung meledak dengan cahaya, segera menelan tulang naga emas yang patah. Setelah itu. Gemuruh. Ledakan kedua muncul, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari ledakan sebelumnya. Gelombang api yang mengerikan menyapu lokasi luan, dan pecahan tulang naga emas segera meledak. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah di tengah ledakan yang kacau balau. Tulang naga emas hancur, dan luan, yang berada di dalam, pasti tidak akan bisa melarikan diri. Melihat pemandangan di langit ini, jantung Yao langsung berhenti berdetak, dan dia mengepalkan tinjunya. Gemuruh. Ledakannya melanda dengan dahsyat, berhasil melanda setiap sudut interior. Wang Yang Cheng segera berhenti setelah serangannya, karena ada batas efek penambahan kekuatan, dan itu akan sangat dilemahkan oleh kekuatan lawan. Di saat yang sama, dia juga khawatir luan akan benar-benar mendapat masalah dengan kekuatan serangannya sendiri. Wang Yang Cheng menatap ledakan yang berjarak 2000 kaki. Dia dengan kuat berdiri diam di tengah kobaran api ledakan dan tidak terpental. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatannya. Namun, ledakannya cepat, dan menghilang lebih cepat lagi. Saat api ledakan menghilang, tubuh Wang Yang Cheng bergetar. Ekspresi awalnya khawatir tiba-tiba menjadi lebih serius saat dia menatap lurus ke depan. 2000 kaki jauhnya, sesosok tubuh berdiri tegak di langit, sama sekali tidak terluka. Dan mata sosok ini, sudah diwarnai merah. 2889. Langit seakan jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Api yang berkobar menyebar keluar, dan saat menyebar, seolah-olah segala sesuatu di dunia menjadi sunyi. Dan di tengah keheningan ini adalah Luan. Mata Luan diwarnai merah. Bukan warna merah cerah seperti sebelumnya, tapi lebih seperti warna merah yang tersembunyi di jurang yang akhirnya tersingkap. Meski hanya jejak, itu sudah cukup untuk mengubah warna dunia. Dalam jarak seribu kaki dari Luan, sebenarnya ada lingkaran cahaya merah yang samar-samar terlihat di udara. Lingkaran cahaya ini adalah warna darah, dan di tengahnya, kekuatan Luan meningkat secara diam-diam. Peningkatan yang sangat besar. Wang Yang Cheng memandang Luan dikejauhan dengan ekspresi muram. Dia secara alami tahu bahwa Luan bisa membiarkan matanya menjadi merah dan memasuki kondisi yang lebih kuat. Ini bukan rahasia lagi di sekte atau bahkan di antara binatang mistis. Dia pernah melihat Luan memasuki keadaan ini sebelumnya, tapi kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya kekuatannya meningkat, tetapi yang lebih penting, aura yang tak terlukiskan ini. Aura yang fatal. Aura ini bahkan membuat Wang Yang Cheng merasa gugup dari kedalaman laut pengetahuannya, membuatnya menyadari bahwa hidupnya dalam bahaya. Luan berkedip dan membuka matanya. Sepasang mata gelap menatap Wang Yang Cheng, menyebabkan tubuh Wang Yang Cheng gemetar. Dia merasakan aura ini saat melawan Warski. Namun, ada perbedaan besar antara kekuatan Warski dan kekuatan Luan. Kekuatan macam apa ini? Mengapa kekuatan ini begitu jahat? Dari adegan ini, nampaknya upaya putus asa Warski untuk menangkap Luan dan mendapatkan suatu rahasia dari Luan bukan tanpa alasan. Saat ini, Luan pindah. Dia sudah memasuki alam Dewa Iblis, jadi dia tidak perlu menunggu lawannya menyerang. Empat hari yang lalu, saat dia melawan Warski dan memasuki alam Dewa Iblis, dia merasa bisa menggunakan lebih banyak energi kematian, tapi dia tidak menggunakannya di depan naga dan ras lainnya. Kali ini, menghadapi Wang Yang Cheng, dia tidak berniat menyembunyikan terlalu banyak. Dia mengangkat lengannya dan mengarahkan tinjunya ke Wang Yang Cheng, menyebabkan Wang Yang Cheng, yang berada dua ribu kaki jauhnya, mengerutkan kening. Apa maksudnya? Luan tidak memberi waktu pada Wang Yang Cheng untuk berpikir. Dia tiba-tiba membuka jari tengah dan telunjuknya dan mengarahkannya ke Wang Yang Cheng. Dalam sekejap, lingkaran cahaya merah di langit bergetar dan bergegas menuju Wang Yang Cheng dengan kecepatan yang sangat cepat. Kurang dari seribu kaki jauhnya, ia membentuk tombak merah yang panjangnya tiga ribu kaki. Nirwana tombak kematian. Sangat cepat. Wang Yang Cheng tidak mengelak. Sebaliknya, dia langsung mengangkat tangannya dan menyilangkannya di depan dada. Segera, pertahanan tipe bumi yang kuat muncul di depannya. Bentuknya seperti perisai, dan ada pola rumit di atasnya. Jelas sekali bahwa itu bukanlah kekuatan murni, tetapi teknik pertahanan surgawi. Bukannya dia tidak bisa mengelak, karena dia cukup cepat. Bukannya dia tidak ingin menghindar, tapi dia khawatir serangan ini akan meledak. Biarpun dia menghindar, dia tetap akan terpengaruh, jadi sebaiknya dia langsung saja menyerang. Dia juga ingin melihat betapa kuatnya tombak berwarna darah ini. Ledakan. Pertahanan elemen tanah setebal 200 meter dihantam tepat di tengahnya oleh tombak berwarna merah darah sepanjang 300 meter. Pusat pertahanan segera dihancurkan oleh tombak berwarna merah darah. Setelah tombak berwarna merah darah bertabrakan dengan elemen tanah, energi kematian yang menakutkan dengan paksa menyerang pertahanan, dan semua kekuatan pertahanan yang ditembus berkurang lebih dari setengah. Lebih dari separuh pertahanan sepanjang 200 meter segera ditembus, dan ketika tersisa kurang dari 400 kaki, ia nyaris tidak berhasil menahan tombak berwarna merah darah. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Hati Wang Yang Cheng menegang. Ini adalah kekuatan yang bisa dilepaskan Luan hanya dengan satu jari saja, dan dia menggunakan teknik pertahanan surgawi. Bagaimana bisa menghasilkan kekuatan yang begitu kuat? Di mata Wang Yang Cheng, tombak berwarna merah darah itu tidak cepat, dan kekuatannya tidak besar. Hanya ada satu alasan untuk kekuatan seperti itu, dan itu adalah penindasan atribut yang kuat. Mata Wang Yang Cheng menjadi dingin, dan hatinya dipenuhi rasa bangga dan kengganan. Dia tidak percaya bahwa atribut yang miliknya jauh lebih lemah. Bang! Luan bergerak, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang Wang Yang Cheng. Wang Yang Cheng secara alami merasakannya. Dia tidak menyangka Luan tidak akan menggunakan keunggulan atributnya untuk meningkatkan jarak di antara mereka, dan sebaliknya, dia berani menutup jarak lagi. Kita harus tahu bahwa meskipun kekuatan Luan meningkat, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengannya dalam kondisi ini. Memang benar demikian. Saat Wang Yang Cheng bergerak, pandangan Luan masih kabur. Tapi bagaimanapun juga, dia masih bisa melihat sekilas keberadaan Wang Yang Cheng. Saat dia menyerang ke depan, Pak Ku S yang tak terhitung jumlahnya melesat, menutupi area seluas lebih dari 3.000 kaki saat menyapu ke arah Wang Yang Cheng. Apakah Pak Ku S merupakan ancaman bagi Wang Yang Cheng? Tidak. Kedua belah pihak sangat jelas bahwa tujuan Luan bukanlah untuk menyakiti Wang Yang Cheng, tetapi untuk tidak membiarkan Wang Yang Cheng menjauh. Wang Yang Cheng tentu saja tidak akan mundur. Secara umum, ketika guru surgawi level 9 bertarung sendirian di lingkungan terbuka, jarak antara mereka sebagian besar akan dipertahankan antara 80.000 hingga 100.000 kaki. Ini adalah jarak terbaik bagi mereka untuk menggunakan teknik surgawi atau teknik rahasia mereka. Jika mereka lebih dekat lagi, akan ada bahaya yang tidak dapat diprediksi. Namun saat ini, jarak antara keduanya telah berkurang menjadi kurang dari 10.000 kaki, dan bahkan kurang dari 1.500 kaki. Saat jarak mencapai 1.500 kaki, kedua belah pihak menyerang secara bersamaan. Api merah yang tak terhitung jumlahnya menyala. Masing-masing dari mereka berdiameter sekitar 100 kaki, dan mereka menembak ke arah Luan yang berjarak 5.000 kaki jauhnya. Meskipun ukurannya hanya 10 kaki, kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh lebih kuat daripada kekuatan api setinggi 2.000 kaki. Namun, wuss, teknik gerakan Luan muncul kembali. Biarpun bola api ini lebih cepat darinya, selama dia bisa melihatnya, dia bisa bereaksi tepat waktu. Tidak hanya itu, Wang Yang Cheng semakin mengernyit karena menyadari bahwa tubuh Luan dikelilingi oleh udara dingin yang kuat dan cahaya berdarah. Gabungan kedua kekuatan membuat bola api sulit meledak. Bahkan jika mereka meledak dengan paksa, kekuatan yang dihasilkan akan sangat berkurang, dan bahkan akan meningkatkan konsumsi kekuatannya sendiri. Dengan baik, Wang Yang Cheng segera melayangkan pukulan ke udara, dan lengan raksasa dengan atribut bumi ditembakkan. Tinjunya lebarnya ratusan kaki, dan sangat kuat. Waktu Wang Yang Cheng sangat akurat. Jika Luan menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari api, dia pasti tidak akan bisa menghindari teknik surgawi. Dia harus menghadapinya secara langsung. Memang itulah masalahnya, dan kali ini, Luan memilih untuk menghadapinya secara langsung. Lengan kanannya langsung memerah. Luan, yang baru saja menghindari api, membalikkan tubuhnya setengah di udara dan melayangkan pukulan. Ledakan. Segera, lengan raksasa setinggi 1.500 kaki itu meledak dan pecah menjadi lebih dari 100 pecahan yang ditembakkan ke segala arah. Karena kelembaman, ada banyak pecahan yang terbang menuju Luan. Luan segera menyerang, mengirimkan pecahannya terbang dan menendangnya ke arah Wang Yang Cheng. Hanya dalam waktu singkat, ada lebih dari 10 pecahan terbang menuju Wang Yang Cheng. Setiap fragment memiliki panjang lebih dari 10 kaki. Ekspresi Wang Yang Cheng berubah serius. Luan selalu mengelak dengan teknik gerakannya. Jika dia menggunakan pertahanan atau langsung melarikan diri dari jangkauan, itu akan sangat memalukan. Meskipun dia tidak memiliki teknik gerakan aneh seperti Luan, kecepatannya lebih dari cukup untuk menghindari pecahan ini. 5.000 kaki jauhnya, Luan masih menendang dan memukul Wang Yang Cheng. Wang Yang Cheng segera bergerak, pikirannya benar-benar terfokus saat dia menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari pecahan. Suara mendesing. Suara mendesing. Dibandingkan teknik gerakan Luan, Wang Yang Cheng memang kalah. Namun, jika teknik gerakan Luan diabaikan, teknik gerakan Wang Yang Cheng memang sangat kuat. Bahkan di sekte tersebut, tidak ada yang berani mengatakan bahwa teknik gerakan mereka bisa melampaui teknik Wang Yang Cheng. Teknik gerakan Wang Yang Cheng tidak lincah, tapi kuat. Dia bisa dengan paksa mengubah arah dengan kekuatannya. Kecepatan dan keselimbangannya luar biasa. Segera, Wang Yang Cheng menghindari sepuluh pecahan itu dengan kecepatan ekstrim. Namun, pada saat ini, Wang Yang Cheng tiba-tiba tercengang. Luan, di mana dia? Karena dia terlalu fokus untuk menghindari pecahan ini, persepsi Wang Yang Cheng tidak terfokus pada Luan. Namun, pada saat ini, Luan menghilang ke udara. Masih ada kurang dari sepuluh pecahan yang terbang ke arahnya. Sangat berbahaya kehilangan target dalam pertempuran. Setelah menghindari beberapa pecahan lagi, Wang Yang Cheng kehilangan kesabarannya. Dia segera menggunakan kekuatannya untuk dengan paksa meledakan pecahan yang hendak mencapainya. Ia pun segera meningkatkan penyebaran persepsinya. Matanya terus mencari Luan. Tidak ada depan, belakang, kiri, atau kanan. Naik dan turun. Wang Yang Cheng segera melihat ke atas dan ke bawah. Masih tidak ada apa-apa. Kemana dia pergi? Ketika pecahan terakhir terbang ke arahnya, Wang Yang Cheng jelas terlihat cemas. Dia dengan santai meninjunya. Namun, saat pecahan setinggi 10 kaki itu hanya berjarak 20 kaki dari Wang Yang Cheng dan hendak diledakkan oleh Wang Yang Cheng, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Itu adalah Luan. Kemunculan sosok ini secara langsung membuat Wang Yang Cheng sangat ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana Luan muncul. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Menghadapi Luan, yang lengan kanannya merah, dan hanya berjarak 30 kaki, Wang Yang Cheng benar-benar merasa hidupnya dalam bahaya. Secara naluriah, Wang Yang Cheng bereaksi. Karena itu, Ledakan Ledakan dunia nirvana langsung menghancurkan dataran tinggi tak berujung. 2.890 Api merah menelan langit dan bumi. Api besar muncul dari udara tipis, meluas hingga jarak 10.000 kaki dalam sekejap, dan kemudian ledakan yang menghancurkan bumi menyapu segalanya. Di tengah ledakan, dua sosok mundur dengan cepat, menarik jarak di antara mereka hingga lebih dari 20.000 kaki dalam sekejap. Gemuruh Ledakan tumpul mendistorsi ruang yang kacau, menyesakkan dan mencekik. Nyala api menyapu reruntuhan lebih dari 30.000 kaki, dan tanah sejauh mata memandang telah berubah menjadi lubang yang dalam, lautan api. Api yang berkobar membakar setiap sudut lubang yang dalam, dan panas yang mengerikan meningkat, menyebabkan suhu seluruh dunia melonjak. Terpisah lebih dari 20.000 kaki, kedua sosok itu berdiri tegak di udara, saling memandang. Apakah Wang Yang Cheng terluka? Tidak, atau ukurannya sangat kecil sehingga bisa diabaikan? Apakah Luan terluka? Dia terluka, pakaian di lengan kanan dan dadanya telah hancur, dan darah terus menetes. Teknik kembali ke surga mengobati lukanya, dan pakaiannya memperbaiki dirinya sendiri, dengan cepat menutupi lukanya. Di bawah cahaya merah lautan api, wajah Wang Yang Cheng sangat merah. Matanya sangat bermartabat, bahkan serius, saat dia melihat ke arah Luan di kejauhan. Dia tidak terluka, karena dia telah menggunakan kekuatan aslinya. Semua kekuatannya. Jika dia tidak menggunakan kekuatan aslinya, bahkan jika dia bisa menahan pukulan Luan, api suci surga ke-9 pasti akan menelannya, menyebabkan dia mati dan menyatu dengan lautan api. Luan tidak menahan diri, apakah ada cara untuk mengobatinya atau tidak. Tapi Wang Yang Cheng tidak marah, sedikitpun. Saat ini, dia sangat pendiam, tetapi hanya karena dia tidak mengerti. Mengapa? Wang Yang Cheng tiba-tiba membuka mulutnya, suaranya tidak sekeras biasanya, tetapi menjadi sangat tertekan dan berat. Melihat ke arah Luan yang berjarak 20 ribu kaki, dia bertanya, apa yang terjadi? Bukan karena Luan tidak melancarkan serangan serupa, tapi serangan itu tersembunyi di dalam es Luan sendiri. Tapi ini adalah pecahan yang dihasilkan oleh kekuatannya, bagaimana Luan bisa masuk dari luar. Ia sangat yakin bahwa batu yang dilihatnya saat itu masih utuh, dan tidak ada kerusakan di permukaannya. Lebih penting lagi, pada saat pecahan itu dikirim terbang, Luan muncul begitu saja, dan pecahan itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Di kejauhan, Luan juga berbicara. Karena dia menggunakannya, dia tentu tidak akan menyembunyikannya. Aku bersembunyi di balik batu, kata Luan. Tetapi batunya masih utuh. Wang Yang Cheng bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana kamu bisa masuk dan keluar? Luan membuka mulutnya lagi dan menjelaskan, aku bersembunyi di dalam ruang batu. Saat dia mengatakan ini, tubuh Wang Yang Cheng bergetar hebat. Bahkan Yao, yang berada jauh di atas langit, juga sama. Dia telah melihat pertempuran itu dengan jelas dari jauh. Meskipun dia mengetahui semua rahasia Luan, dia tidak tahu alasannya. Tapi setelah mendengar penjelasan Luan, dia langsung mengerti. Ruang di dalam batu itu stabil. Untuk menghancurkan ruang angkasa, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghancurkan materi di luar angkasa. Ini adalah prasyarat mutlak. Misalnya, jika ruang di sekitar gunung hancur, namun gunung tersebut tidak hancur, maka ruang di dalam gunung tersebut masih stabil. Sekalipun tanah di bawah gunung hancur, karena jika tidak ada masalah dengan gunung tersebut, tidak akan ada masalah dengan ruang di dalamnya. Sebagai contoh sederhana, di ruang kacau yang hancur, jika Luan melepaskan lapisan S setinggi seribu kaki di ruang tersebut, maka ruang di dalam lapisan S seribu kaki tersebut akan stabil. Luan bisa langsung memasuki lapisan S, menciptakan ruang buatan sendiri dengan mengandalkan lapisan S, dan bergerak bersama lapisan S tersebut. Tentu saja lapisan S-nya tidak bisa terlalu cepat. Jika tidak, jika melebihi kekuatan ruang yang diciptakan sendiri atau kecepatan Luan sendiri, kemungkinan besar akan hancur, menyebabkan Luan diusir secara paksa ke dunia luar dan terkena lingkungan di dalam. Sejenak. Dengan kata lain, ketika Luan langsung memasuki ruang pecahan tadi, kecepatan pecahannya tidak secepat itu, terutama yang terakhir. Namun, Wang Yang Cheng tidak menyangka Luan memiliki metode seperti itu. Dia mengira Luan tidak punya tempat untuk bersembunyi di ruang kacau di sekitar mereka, dan dia terkejut ketika Luan tiba-tiba mendekatinya, menyebabkan dia dalam bahaya. Kali ini, tindakan Luan tidak diragukan lagi untuk menunjukkan kemampuan barunya kepada Yao dan Wang Yang Cheng. Yao tentu saja harusnya tahu, tapi bisa menunjukkan hal semacam ini kepada Wang Yang Cheng dalam sebuah pertarungan, itu berarti Luan tidak menahan diri. Berderak. Wang Yang Cheng mengepalkan tangannya, tapi sekali lagi menekan kekuatannya ke level sebelumnya. Dia sangat berterima kasih kepada Luan karena telah memberitahu dia hal ini. Seharusnya dia mengaku kalah, tapi dia tidak ingin berakhir seperti ini. Dia belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dan dia ingin melihat lebih banyak kekuatan Luan. Luan tidak dipaksa sampai batas kemampuannya, dan Wang Yang Cheng percaya bahwa Luan juga tidak akan puas dengan akhirnya. Setelah menekan kekuatannya, tiba-tiba, lingkaran cahaya merah muncul di sekitar tubuh Wang Yang Cheng. Itu seperti nyala api, tapi itu sama sekali bukan nyala api. Melihat ini, mata gelap Luan bergetar. Kepunahan Dewa Matahari. Akhirnya, Wang Yang Cheng menggunakan gerakan terkuatnya, dan saat dia melihat lingkaran cahaya merah ini muncul, intuisi Luan segera merasakan tekanan yang fatal. Dengan menggunakan Kepunahan Dewa Matahari, tidak ada keraguan bahwa pertempuran berikutnya akan sangat sengit, dan hasilnya mungkin akan ditentukan dalam waktu yang sangat singkat. Setiap momen sangatlah penting, dan itu akan mempengaruhi hasil akhir. Dan Luan juga siap menggunakan seluruh kekuatannya. Ledakan. Ledakan. Tanpa peringatan apapun, kedua belah pihak menembak secara bersamaan. Kecepatan Wang Yang Cheng bahkan lebih cepat. Setelah menggunakan Kepunahan Dewa Matahari, itu setara dengan menggunakan seni surga yang paling kuat. Itu memungkinkan kekuatannya melonjak tanpa menghilangkan batasan kekuatannya. Segera, Wang Yang Cheng di mata Luan berubah menjadi bayangan yang sangat buram, dan sangat sulit untuk ditangkap. Ledakan. 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 Wang Yang Cheng tidak memilih untuk menyerang dalam garis lurus, tetapi terus-menerus mengubah arah, menyerang ke arah Luan seperti kilat. Setiap kali dia mengubah arah, akan terdengar suara keras saat dia menginjak udara, dan bahkan ruang yang kacau pun semakin dirusak olehnya. Jarak 200 ribu kaki langsung ditarik menjadi 5 ribu kaki. Penglihatan tidak dapat menangkap, ruang kacau, persepsi spasial tidak efektif, dan persepsi aura tidak dapat bereaksi dalam waktu. Dalam situasi di mana Wang Yang Cheng tidak menyerang dalam garis lurus, ditambah dengan perubahan arah Wang Yang Cheng yang tidak teratur, Luan tidak dapat menentukan posisi lawannya sama sekali, dan dapat hanya segera gunakan pertahanan. Suara mendesing. Lapisan S setinggi 20 ribu kaki di sekelilingnya dan 40 ribu kaki di setiap sisinya muncul, melindungi Luan di tengah. Saat ini, Wang Yang Cheng telah tiba tepat di atas Luan. Ledakan. Dengan pukulan kepunahan Dewa Matahari, lapisan S itu meledak sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun S yang mampu menampung keberadaan seseorang. Luan segera terlihat di garis pandang Wang Yang Cheng. Setelah pukulan Wang Yang Cheng, dia segera bergegas mendekat. Setelah menggunakan Sun God Extinction, jangkauan serangan terbaik adalah dalam jarak 10 ribu kaki. Suara mendesing. Jaraknya langsung ditarik hingga 10 ribu kaki, dan pada saat ini, Wang Yang Cheng tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Tinju seribu jiwa yang. Saat dia meraung, Wang Yang Cheng segera meninju dengan kedua tinjunya. Tidak. Bukan hanya dua kepalaan, tapi ratusan dan ribuan kepalaan. Dengan setiap pukulan, energi yang murni akan segera muncul, melesat ke arah Luan. Energi yang murni awalnya berbentuk bola, tetapi dengan kecepatan ekstrim, ia ditarik menjadi bentuk oval, dengan diameter sekitar 5 kaki. Meskipun jaraknya hanya 5 kaki, salah satu dari mereka yang mengenai tubuh Luan sudah cukup untuk melukai Luan dengan parah. Namun, dengan setiap pukulan, satu pukulan akan muncul. Dengan ratusan dan ribuan kepalaan tangan, itu berarti ratusan dan ribuan energi yang murni akan turun dari langit seperti hujan badai besar, mengalir deras dengan kecepatan yang sangat cepat. Sejujurnya, tinju seribu jiwa yang adalah salah satu jurus terkuat dalam kepunahan Dewa Matahari. Wang Yang Cheng tidak berani menggunakan satu gerakan serangan pun, takut Luan akan menghindar. Namun, tinju seribu jiwa yang ini sangat kuat dan memiliki jangkauan yang luas. Dengan kecepatan Luan, mustahil baginya untuk melarikan diri. Bahkan jika dia bertahan, dia hanya bisa memblokir satu pukulan, dan yang pasti tidak terlalu banyak. Jauh di langit, melihat pemandangan ini dari jauh, jantungnya langsung menegang, dan tangannya mengepal rat di depannya. Menghadapi energi yang murni yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari langit, Luan, yang tidak bisa mengelak, harus segera meningkatkan pertahanannya. Dia memang melakukannya, tubuhnya tiba-tiba meringkuk, dan segera, cahaya dingin muncul, menyelimuti seluruh tubuhnya. Pertahanan S lagi. Ini tidak dapat diblokir sama sekali. Setelah melihat ini, mata Wang Yang Cheng menjadi dingin. Dia bahkan menyesal menggunakan jurus ini. Kemunduran berulang kali dalam pertarungannya dengan Luan telah menyebabkan dia kehilangan rasionalitasnya sejenak. Dia benar-benar menggunakan kekuatan seperti itu. Di bawah serangkaian serangan hebat seperti itu, Luan mungkin benar-benar berada dalam masalah. Nyawanya bahkan mungkin dalam bahaya. Sudah berakhir. Kepanikan segera muncul di hati Wang Yang Cheng, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Bahkan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat energi yang murni menyelimuti Luan. Namun, saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya dingin yang terbentuk di sekitar tubuh Luan yang meringkuk tiba-tiba muncul. Cahaya hitam dan halus. Cahaya dingin telah menyebabkan separuh es terbentuk, tetapi pada saat ini, es yang seharusnya muncul berikutnya tiba-tiba berubah. Itu bukan lagi es, tapi logam hitam. Benar sekali, kelihatannya seperti logam. Setelah itu, ledakan. Gelombang pertama energi yang murni menghantam es hitam yang jaraknya kurang dari seribu kaki di sekitar tubuh Luan. Dan zat ini, yang tidak dapat ditentukan apakah itu logam atau es, langsung meledak. Namun, ledakannya hanya di permukaan. Tebalnya kurang dari 20 kaki. Itu bertahan. Ribuan kaki jauhnya, Wang Yang Cheng langsung tercengang. Dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ledakan. Gelombang kedua menghantam es hitam dengan keras, sekali lagi menembus ketebalan 20 kaki. Hanya tersisa sekitar 60 kaki. Es hitam berterbangan kemana-mana. Tetapi bahkan jika pertahanan semacam ini terus berlanjut, ia hanya dapat menahan paling banyak tiga gelombang lagi. Namun ribuan energi yang murni di langit masih jauh dari mampu menghentikannya hanya dengan tiga gelombang. Sesuatu masih akan terjadi. Namun, saat Wang Yang Cheng membuat keputusan ini, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Lampu merah di mata Luan bergetar hebat di es hitam, seolah-olah hendak merobek jurang dan mengeksposnya. Seluruh jurang gelap di matanya melolong. Di saat yang sama, Luan meraum dengan marah. Ah! Saat teriakan itu terdengar, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari es hitam setinggi 600 kaki. Setiap pancaran cahaya hitam langsung membentuk lonjakan es hitam yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Mereka mengambil inisiatif untuk menyerang ke atas dan benar-benar menembus semua energi yang murni di depan mereka. Ledakan Energi yang murni yang meledak segera menyebabkan kekuatan dan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus di dunia ini. Terima kasih telah menonton!